Pedang inti es jelit 5. Sampai ia merasa letih, Hoa Seng tidak maju setindak juga, dengan terpaksa ia berhenti berkelahi dan mengundurkan diri. Tapi ia bukannya tidak berpikir. Ia tidak mengerti pendeta itu dapat bertahan secara demikian. Benarkah dia terlebihulat selanjutnya Saban Habis dapat beristirahat, Hoa Seng Satronisi pendeta, untuk menantang dia, untuk menempur. Ia lakukan ini terus beberapa hari. Hasilnya tetap, ia cuma bisa mendesak hingga di mulut Guha, tidak lebih. Ia tidak dapat keluar dari Guha. Di lain pihak, pelbagai pertempuran itu menambahkan banyak akan pengetahuannya tentang ilmu silat, terutama ilmu silat si pendeta. Hanya ada keanehuannya. Hari lewat hari waktu bertempurnya jadi semakin pendek, ia seperti merasa cepat letih. Demikian dia di hari ke-10, baru bertempur satu jam, ia sudah letih sekali. Hari itu ia berkelahi dengan tipu Taishimi yang terdiri dari 17 jurus. Ia sudah mendesak hebat atau ia lantas seperti kehilangan tenaganya sendiri. Maka ketika ia menikam dengan jurusnya, burung Garuda menyerbu udara, kesudahannya membuatnya terkejut. Menurut perkiraannya, ia bakal berhasil, tidak tahunya, ia gagal seluruhnya. Ketika si pendeta menangkis serangan itu dengan kebutannya, pedangnya kena tersampok keras hingga terlepas dari cekalannya dan jatuh ke tanah. Ia kaget bukan main. Aneh adalah si pendeta muka hitam itu. Dia bukannya lantas maju terus, untuk menghajar lawan yang sudah tidak bersenjata itu, sebaliknya, dia menghentikan pertempuran, dia tertawa, dia balik ke tempat bercokolnya, untuk bersama di. Hoa Seng heran bukan main. Ia seperti tidak diperdulikan lagi. Ia jumput pedangnya itu, dengan tidak keruan rasa, ia kembali ke tepi sumber air. Sekarang ia merasa betul, lawan itu bukannya lebih menang daripada ia, hanya ia sendiri yang menghadapi kemunduran, tenaganya jadi kurang sendirinya. Kenapa begitu setelah kekalahan ini, untuk beberapa hari Hoa Seng tidak mencoba menantang bertempur pula. Tempunya itu ia pakai untuk melatih tenaga dalamnya. Ia merasakan bahwa ia menginsafinya baik sekali seharinya ilmu silat, tetapi herannya, ia tetap tak seulit semula. Lalu datang satu waktu, yang membuat ia sangat kaget. Ia turun ke dalam sumber untuk menangkap ikan. Beda daripada biasanya, kali ini ia merasakan dingin sekali. Inilah perubahan, yang nyata sekali. Apakah kesimpulannya ialah ia merasa kemunduran yang sangat? Sudah lenyap, sudah lenyap keuletannya, lenyap juga kekuatan tubuhnya menentang hawa dingin. Dulu hari, ia dapat bertahan di dalam guha es yang dingin luar biasa. Sedang air sumber itu dingin biasa saja. Ah tanda seru ia mengeluh, hatinya menjadi tawar, ia menggigil sendirinya. Ia menjadi kecil hati. Kemudian lagi, Hoa Seng mendapat bukti dari hilangnya tenaganya. Di situ ada batu, yang ia biasa angkat pergi datang, tetapi ketika ia mengangkat itu, ia tidak kuat. Lantas hatinya jadi tawar, dukanya bukan kepalang. Dalam sedihnya dengan tidak keruan rasa, ia mendongaki kepala melihat langit. Ia mendapatkan Seng Batara Surya sudah turun ke barat, sinarnya ialah sinar lajung. Lagi satu hari bakal berlalu katanya dalam hati, lesuhnya bukan main. Tadinya, semenjak mengetahui tenaganya berkurang, ia sudah tidak menghitung hari lagi, sampai ia tak tahu, sudah berapa lama ia terkurung di dalam guha itu. Sekarang kebetulan saja ia melihat cuaca. Mungkinkah aku bakal mati letih di sini? Akhirnya ia ingat. Apakah aku akan bernasib bagaikan bunga hutan itu, tumbuh dan mekar sendirinya, lalu layu dan mati sendirinya juga, tanpa ada yang ketahui Hoa Seng merabah gagang pedangnya, ingin ia menghunus itu, untuk dipakai menabas lehernya sendiri. Tiba-tiba di otaknya itu terkilas bayangan si tuan putri, yang cantik manis, yang sangat menggiurkan hatinya. Maka ia menghela nafas pedangnya itu ditolak masuk pula ke dalam sarungnya aku tidak dapat mati. Aku tidak dapat mati pikirnya. Ketika Seng angin malam menghembus, samar-samar Hoa Seng mendengar tertawanya si pendeta India muka hitam itu. Mendadak ia menjadi gusar, hingga ia berlompat naik atas sepotong batu besar. Memang, sudah beberapa hari ia belum menempur pula pendeta itu. Jauh di tempatnya berdiam, si pendeta tertampak tengah bersilat seorang diri. Dia bersilat hebat sekali, bagaikan orang kalap. Ketika Hoa Seng mengawasi, ia heran. Ah, dia pun dapat menyangkau ilmu pedang tatmokiam hoat, katanya di dalam hati. Nyatalah, setelah pertempuran sepuluh hari, ia juga memperoleh kesadaran seperti aku. Hanya anehnya, kenapa tenagaku jadi berkurang, tubuhku tak tahan hawa dingin. Tanda tanya pemuda ini terhibur kapan ia ingat yang ia telah memperoleh banyak kemajuan karena pertempurannya sama si pendeta India, sebaliknya ia berduka kapan ia ingat lenyapnya tenaganya itu. Maka ia pikir, apakah artinya kemajuannya itu kalau itu tidak dapat digunakan pendeta itu berlatih terus. Hebat tenaganya. Kapan goloknya mengenai batu, batu itu terbacok terbelah atau putus. Nampaknya leluasa sekali dia menggunai goloknya itu. Kenapa tenagaku habis dan dia sebaliknya tidak ia tanya dirinya sendiri. Kalau dia hendak mengambil jiwaku, bagaimana gampangnya mengingat ini, Hoa Seng menggigil sendirinya. Ia sampai tidak mau mengawasi lebih lama kepada pendeta itu, yang masih berlatih terus. Ia pun merasakan tertawanya si pendeta sangat menusuk hatinya tanda tanya lewat lagi beberapa hari, Hoa Seng merasakan tenaganya terus berkurang. Biasanya ia menangkap ikan dengan tangan kosong, ia dapat bergerak cukup lincah, belakangan, karena air sangat dingin, ia membuat semacam cagak. Tapi hari ini, untuk mengangkat cagak pun ia merasa ia mesti menggunai tenaga sangat banyak. Tapi, yang membuat ia putus asa benar-benar ialah kemudian ketika ia tidak dapat menggunai lagi cagak itu, 19. Lolos dari kematian bukankah? Dengan begitu, ia bakal kelaparan tidakkah? Karena, sayang ilmu kepandainya itu ia merebahkan dirinya di tepi sumber air itu, ia menghela nafas panjang pendek. Tiba-tiba ia mendengar suara apa-apa. Ia memasang kuping. Rupanya ada orang mendatangi ke arahnya. Apakah dia si pendeta India? Ia menduga-duga, hatinya berkhawatir. Ia lantas membuka matanya. Atau segera ia merasa bahwa ia tengah bermimpi. Yang datang itu papo, pakaiannya rombeng tidak keruan, dan tangan dan kakinya tabib itu luka-luka tergores panjang. Tapi, di samping itu, kedua matanya bersinar sangat tajam, dia nampaknya sehat sekali. Heran dan kaget dan girang, pemuda ini berseru, apakah ini bukannya impian kenapa kau dapat datang kemari? Aku datang dari belakang gunung, papo menyaut. Di bagian belakang gunung itu, jalanan sukar, banyak pohon durinya lagi tebing. Di waktu ia masih segar, Hoa Seng sendiri tidak berani mengambil jalan itu untuk menjingkir dari rintangan si pendeta India. Tapi papo mengambil jalan itu. Maka ia pentang matanya lebar-lebar. Papo tertawa. Aku juga tidak tahu di belakang gunung itu ada jalanannya, ia berkata riang. Di kuil mat Singlai ada seorang pendeta pelancongan, yang pernah datang kemari memasuki lembah ini mencari daun obat-obatan, dan dialah yang memberitahukan aku tentang adanya jalanan itu. Dia membelang di dalam lembah ada sebuah guha yang dalam sekali, bahwa untuk menyampaikan guha, orang mesti naik perahu di kali yang deras yang menuju ke dekat guha, nanti setelah mendarat, orang harus jalan kaki mendatangi guha ini. Katanya jalanan itu sangat sempit dan sukar. Inilah benar, sudah dua hari dua malam aku mengambil jalanan itu, baru sekarang aku sampai di sini. Kau lihat, pakaian ku tidak keruan macam, banyak yang hoa seng hendak tanyakan, tetapi ia menguasai diri. Coba tolong periksa dulu, aku mendapat sakit apa ia berkata kepada tabib itu. Papo mengawasi sambil tertawa. Tidak usah juga aku periksa lagi, kau tidak sakit sahutnya. Mendadak saja semangat si anak muda terbangun, hingga ia berlompat berdiri. Bagaimana aku tidak sakit tanyanya nyaring. Ia heran bukan buatan. Lalu ia mengibaskan tangannya. Mendadak ia menjadi lesu pula. Aku tidak percaya katanya. Kenapa aku tidak sakit Papo memegang, untuk menekan tubuh orang. Bukankah kau merasa tubuhmu lemah hingga tidak bertenaga dia tanya. Nah, apakah ini bukan namanya sakit hoa seng balik menanya. Bukannya sakit. Itulah disebabkan kau terlalu banyak minum air sumber ini. Ini air jernih dan adem, dilihatnya sangat menggairahkan, tetapi sarinya berbahaya untuk kesehatan. Sari itu disebabkan hawanya yang dingin. Aku ketahui ini dari seorang ahli obat-obatan, yang pernah memeriksa air sumber ini. Katanya air ini kurang zat logamnya. Dia telah melepas ikan di sini. Ikan itu menjadi besar tetapi tanpa tulang. Tanda tanya asruho aseng. Pantas ikan di sini sangat lezat. Aku menyangkanya sebagai ikan tak bertulang. Tidak taunya itulah ikan piaraannya si ahli obat-obatan itu. Maka itu, berkata papo, asal kau dapat keluar dari sini, tanpa obat, tenagamu akan pulih sendirinya. Kau membutuhkan waktu setengah atau satu tahun untuk memelihara diri. Aku khawatir pendeta India itu tetap melarang aku keluar dari sini, hoa seng bilang. Pendeta itu tak berkurang tenaganya seperti aku. Apakah dia si pendeta yang itu hari membuatnya kau jatuh dari jembatan benar, lalu hoa seng menuturkan pengalamannya semenjak jatuh ke guha itu. Dia tetap sehat, itulah tentu disebabkan dia minum air tumpah, berkata papo. Air itu datang dari atas, itulah air biasa, yang tetap mengalir. Eja, aku heran. Kenapa dia melarangnya kau keluar dari sini? Aku justru mengharap keterangan dari kau. Di luar, kau dapat mendengar banyak, mulanya aku menyangka si putra raja mengirim orang untuk mencelakai kau. Aku heran kenapa bolehnya muncul ini pendeta India yang liahai sekali kau menyebut putra raja. Putra raja yang mana itu tentu saja putra raja negaraku, papo pun kaget melihat hoa seng dibikin jatuh dari jembatan rantai itu. Ia ketakutan dan bingung tidak keruan. Ia tidak mengerti ilmu silat, mana ia dapat membantu setelah dapat menenangkan diri, ia lantas melanjuti perjalanannya ke batgoan. Ia terus menemui si pendeta kepala yang sakit itu dan mengobatinya. Di sini ia memperoleh keterangan, ia diundang si pendeta kepala atas anjuran atau titahnya putra raja. Pendeta itu dipesan, kalau dia sudah sembuh, dia mesti mengasih kabar kepada putra raja yang hendak mempersiapkan penyambutan besar-besaran kepada si tabib. Sebab si tabib mau diangkat menjadi tabib negara. Katanya, papo adalah tabib sakti nomor satu di Nepal, kalau dia jadi tabib negara, tepat sekali. Karena ini, setelah si pendeta sembuh dan ia meminta diri, saban-saban ia dicegah, ia diminta bersabar, menanti sampai putra raja menyambutnya. Sebaliknya, penyambutan itu tak kunjung tiba. Lama-lama papo menjadi curiga, apapula kemudian ia mendapat tahu, di antara pengiring-pengiringnya si pendeta kepala ada orang-orang kepercayaannya putra raja itu. Karena ini, ia tidak berani minta si pendeta kepala mencoba mencari dan menolongi hoa seng itu. Kebetulan sekali di dalam kuil mat sing le itu ada seorang pendeta pelancongan yang papo kenal baik. Di waktu memasang ngomong, pendeta itu menuturkan tentang lembah itu serta guhanya, perihal jalanan untuk menyampaikan guha yang tersembunji itu. Karena itu, diam-diam papo menjingkirkan diri dari kuil, terus ia pergi ke belakang gunung, hingga akhirnya dengan susah payah tibalah ia di dalam guha, bahkan ia lantas menemui sahabatnya ini. Hoa seng heran sekali. Kalau begitu, bukankah aku telah berdiam di sini sebulan lebih? Ia tanya. Papo menghitung dengan jari tangannya, lalu dia menghela nafas. Sekarang ini tinggal tiga hari untuk sampai kepada hari pemilihan calon menantu raja, katanya. Aku khawatir kau tidak dapat keburu sampai di kota raja, Hoa seng sangat bersusah hati, tetapi ia memaksakan diri untuk bersenyum. Untukku sudah cukup asal aku dapat keluar dari sini, katanya sesaat kemudian. Mana aku berani mengharap dapat menikah sama tuan puteri tapi, berkata papo, orang sebagai kau, aku percaya, kau dapat melakoni perjalanan sukar ini untuk keluar dari sini. Di sini aku ada mempunyai obat jinsom asal keluaran negaramu, sisa obat yang aku pakai menolongi si pendeta kepala. Nah kau makanlah, mungkin kesehatanmu lekas kembali papo mengeluarkan bekalan obatnya dan Hoa seng segera mengunyah itu. Mari ia berkata. Selagi si pendeta belum mengetahui, mari kita berlalu dari sini maka keduanya bertindak ke belakang gunung. Mereka mencari perlindungan antara pepohonan bunga dan rumput yang lebat. Mereka berjalan secepatnya bisa. Setibanya di kaki gunung, bukan main girangnya Hoa seng. Tapi tiba-tiba, di sana, dari belakang, terdengar suara tertawa dingin. Ketika ia menoleh, ia melihat si pendeta India, yang lagi berlari-lari mendatangi. Aku larang kau pergi demikian terdengar suara nyaring dan dingin dari pendeta muka hitam itu. Papo mengerti sedikit bahasa India, maka itu lantas ia berkata, Majikan kamu sedang berada di istana, dia dengan tuan kuwi. In adalah sahabat-sahabat. Jikalau kau tidak percaya, dapat aku mengajakmu pergi kepada majikanmu itu, tidak bisa berkata pendeta muka hitam itu. Satu kali dia sudah keluar dari sini, aku tidak berdaya untuk menahannya. Maka itu tidak ada lain jalan daripada kau bawa si putra raja datang kemari menemui aku. Hoa seng percaya dari kata-kata si pendeta bahwa ia bakal tidak dikasih berlalu, maka harapannya yang baru saja timbul lantas lenyap pula. Tanpa merasa ia menghela nafas panjang. Baiklah, katanya. Rupanya sudah takdir, aku mesti mati terkurung di sini. Ia lantas lompat, untuk membenturkan diri pada batu karang, akan tetapi si pendeta muka hitam itu menariknya dengan cepat, mencegah padanya. Kau melarang aku keluar Hoa seng membentak, gusar. Apa aku tak dapat mati pendeta itu tidak mengerti apa yang orang kata itu, ia kembali mengeluarkan perkataannya yang terkenal, aku larang kau keluar di saat Hoa seng lagi mendongkol dan putus asa itu, tiba-tiba di antara mereka terdengar suara puji, Amitabha Buddha yang disuseli dengan teguran, Akara, jangan tidak tahu aturan lagi, setelah itu, menyusulah suaranya Jat Sing, Saudara Kui, adakah kau baik adikmu datang menyusul atas itu si pendeta muka hitam lantas melepaskan cekalannya kepada Hoa seng, terus ia berdiri dalam sambil tunduk dan melonjorkan kedua tangannya, parasnya menandakan ia berada dalam kekhawatiran. Hoa seng segera menoleh seraya mengangkat kepalanya. Maka tampaklah Jat Sing bersama seorang pendeta India yang usianya telah lanjut hingga kumisnya, sudah putih semua berdiri di hadapannya. Ia bingung hingga ia merasa bahwa ia tengah bermimpi. Benarkah ada kejadian demikian kebetulan bukankah si pendeta muka hitam baru menyebutkan Jat Sing, si putra raja, dan sekarang Jat Sing muncul. Inilah guruku, Liong Yap Siang Jin, Jat Sing lantas memperkenalkan si pendeta tua. Mendengar itu, Hoa seng heran berbareng dirang, lekas-lekas yang menghunjuk hormat seraya menjura. Di antara pemuda ini dan Liong Yap Siang Jin itu ada jarak sekira satu tombak, akan tetapi ketika si pendeta menggeraki kedua tangannya untuk mencegah, Hoa seng merasakan ada tenaga yang mengangkat kepadanya, perlahan tetapi kuat, yang ia tidak dapat lawan, hingga ia menjadi terkejut. Liong Yap Siang Jin ini kesohor itulah benar, pikirnya. Tenaganya ini lebih besar daripada Kim Kong Chiang. Tian San Chit Kiam telah menutup metu satu demi satu, maka itu, orang yang tenaga dalamnya begini mahir, mungkin sekarang tinggallah pendeta ini satu orang. Ketika itu sudah lantas terdengar suaranya Liong Yap Siang Jin, yang berbicara dalam bahasa Tiong Hoa, adik seperguruanku ini berlaku kurang ajar, loolap mengaturkan maaf untuknya, baru sekarang Hoa seng mengetahui bahwa si pendeta muka hitam ini adalah adik seperguruan dan Liong Yap, hanya ia heran kenapa mereka itu berdua, kakak beradik, beda jauh sekali ilmu kepandainya. Ia tidak tahu, di antara usianya kedua saudara seperguruan itu ada perbedaan 30 tahun, sedang akara ini ada dari pihak Brahmana, maka kendatidia dapat pelajaran silat sempurna dari gurunya, kesadarannya atas agama kalah jauh dari kakaknya itu. Dengan sebenarnya akara telah mendapat tugas dari putra Raja Nepal. Pangeran itu memesan, pemuda Tiong Hoa itu lihai, jangan kau memandang enteng kepadanya, ia diperintah lekas menyusul kebat gaun, untuk memegat di jembatan rantai besi itu, yang bakal dilewati Papo dan Hoa seng. Baiklah kau bokong padanya, kata pula si pangeran, dalam pesannya. Kalau kau gagal, berdayalah akan mengurung di adigu ha sumber air dalam lembah, nanti dia mati karena terkurung itu, lantas si pendeta diterangkan halnya lembah luar biasa itu. Akara berangkat dengan mengambil jalan memotong, dari itu ia bisa tiba terlebih dulu. Akan tetapi, sebelum ia berangkat, ia memerlukan masuk ke dalam istana menemui Jatsingh, si pangeran yang tengah terluka parah. Kebetulan Jatsingh baru sadar. Lebih kebetulan lagi, Raja Nepal pun tidak berada bersama pangeran itu. Ia lantas memberitahukan titahnya pangeran Nepal itu. Jatsingh kaget dan berkhawatir. Jikalau kau ganggu jiwanya pemuda Tionghoa itu, katanya keras, selanjutnya aku tidak akan aku pulakah sebagai paman guru dan aku sendiri tidak akan pulang ke negeri kita. Hebat serangannya Timotato, habis berbicara keras begitu, Jatsingh lantas pingsan pula. Akara kaget, bingung dan heran. Maka ia bercuriga terhadap si pangeran Nepal. Mungkin ia mendustakan aku, tetapi toh ia seorang pangeran, pikirnya pendeta ini. Umpama kata benar pangeran dan pemuda Tionghoa itu bermusuhan, tidak selajaknya dia meminjam tanganku. Ah, apakah mungkin pangeran Jatsingh yang hendak berhitungan sendiri dengan pemuda Tionghoa itu atau tuan pangeran hendak menanyakan pengakuannya dalam ragu-ragunya itu, akara berangkat menyusul Hoa Seng. Untuk Jatsingh, ia meninggalkan sepucuk surat, sebab si pangeran pingsan dan ia tidak dapat berbicara terlebih jauh dengan pangeran itu, yang oleh tabib istana lantas dibawa ke sebuah kamar istimewa. Ia malah dipersalahkan oleh si tabib telah menjadi gara-gara maka pangeran itu tak sadarkan diri. Akara berhasil mengurung Hoa Seng setelah ia gagal dengan pembokongannya karena kepandaian kedua pihak sama tangguhnya. Selanjutnya, ia mengurung saja, karena ia mentaati pesan atau wancaman dari pangeran Jatsingh, tidak berani ia mengambil jiwa Hoa Seng. Tanpa pesan itu, mungkin pemuda itu sudah lama tak ada di dalam dunia ini karena dia menjadi kurban air sumber yang tidak mempunyai zat kekuatan bahkan mencelakakan. Jatsingh lantas memberi keterangan kepada Hoa Seng, kemudian sambil bersenyum ia menambahkan, sekarang urusan yang penting. Inilah urusan pemilihan menantu raja, yang temponya tinggal tiga hari lagi. Mengenai itu Raja Nepal telah mengambil putusan, pemilihan mesti dilakukan, umpama tak ada calon yang cocok seperti kehendak tuan putri, akan dipilih siapa saja yang menang. Maka itu, Saudara Kwi, ketika yang baik ini tidak dapat dihilangkan. Sekarang ini aku telah mengetahui jelas duduknya hal, pemuda idam-idamannya tuan putri ialahkah seorang Hoa Seng tertawa berduka. Aku telah lolos dari bahaya maut, ini aku sudah merasa beruntung bukan men, katanya, oleh karena itu mengenai soal jodoh, tidak berani aku memikirkannya pula, kenapa begitu, Saudara tanya Jat Seng. Tidak dapat kau memikir demikian. Jikalau kau benar mau menganggap aku sebagai sahabat, aku minta kau jelaskanlah kesulitanmu kepadaku. Kesatu, aku belum mendaftarkan diri, sahut Hoa Seng terpaksa. Kedua, temponya tinggal lagi tiga hari, tentu sudah tidak keburu, mendengar itu, Jat Seng tertawa lebar. Tentang pendaftaran, kau jangan khawatir, telah aku mendaftarkannya untukmu. Ia berkata, laginya teratai salju sebagai pesalin sudah diterima tuan putri. Baiklah kau ketahui, Saudara ku, di matanya Raja Nepal, kau sudah jadi menantunya. Pangeran ini tidak mendusta. Segera setelah ia sembuh, di depan Raja Nepal ia telah pujikan Hoa Seng. Raja Nepal tahu, Jat Sinh bakal pulang ke negaranya, pangeran ini tidak dapat diharap lagi, dari itu, ia mengalah kepada putrinya, ia membiarkan si putri memperoleh kemerdekaannya. Jat Sinh tertawa pula ketika ia berkata, Saudara kuatir nanti tak keburu berhubung Sang Tempo tinggal tiga hari lagi. Inilah tidak menjadi soal. Untukmu, asal kau sehat, perjalanan beberapa ratus li ke kota Katmandu tidak ada artinya. Saudara, karena aku, kau mendapat bahaya, dari itu, kau serahkan segala apa padaku, akan aku memikinnya, dari bahaya kau akan mendapatkan kebahagiaan sampai di situ, Li Yong Yap Siang Jin pun turut bicara. Adik seperguruanku telah mengurung kau di dalam lembah hingga tenagamu menjadi lenyap, ia berkata, untuk itu kau jangan khawatir, nanti lo olap membuat kau mendapatkan kembali semua itu, untuk tanda penghaturan maafku, pendetat tua ini lantas meletaki tangannya di punggung si anak muda, atas mana lekas sekali Hoa Seng merasakan ada hawa panas yang masuk ke dalam tubuhnya, terus ke seluruh anggotanya. Inilah kera kita kaum Buddha menambah tenaga dalam, berkata Li Yong Yap Siang Jin dengan keterangannya. Kera ini lebih berhasil daripada ilmu mengurut dalam ilmu silat Tionghoa. Tentang tenaga dalam, di antara pihak Tionghoa dan India ada perbedaannya, akan tetapi dasarnya sama saja. Bedanya ialah kita mempunyai yoga, Teo Chu telah mendapat pimpinan setengah bulan dari akarat Taisu, rasanya Teo Chu telah dapat mengerti itu, Hoa Seng berkata. Bagus berkata Li Yong Yap Siang Jin. Kau cerdas sekali. Tahukah kau sikap dedak yang dinamakan mengangkat sumber air dalam ilmu yoga Teo Chu mengerti kulitnya saja, menjawab Hoa Seng. Mendadak pendeta itu mencekal si anak muda, yang tubuhnya ia terus angkat dengan kepala di bawah dan kaki di atas, kedua tangan orang ditempel pada tengah-tengah telapakan kakinya. Itulah kera untuk mempulihkan kesehatan. Jalan darah di kaki itu dinamakan yang coan atau giyok coan, artinya sumber rumbul atau sumber air kemala, dan karena tubuh orang diangkat, kepala di atas dan kaki di bawah, maka sikap dedak itu dinamakan sikap mengangkat sumber air. Sambil berbuat begitu, Li Yong Yap Siang Jin juga menjelaskan serinya pelajaran yoga. Hoa Seng cerdas sekali, dengan cepat ia mengerti, maka ketika ia mengempos semangatnya, untuk meluruskan pernafasannya, guna mengasih darahnya mengalir, ia lantas merasakan segar sekali. Kesehatannya, atau lebih benar tenaganya, pulih dengan luar biasa cepat. Sekarang kau cobalah tenagamu, Kyesu berkata Li Yong Yap sambil tertawa. Ia terus melepaskan cekalannya. Semenjak tadi, anak muda itu terus diangkat tubuhnya. Hoa Seng lantas lompat mencelatkan tubuhnya. Begitu ia berdiri, ia menyambar sepotong batu, yang terus remas. Batu itu remuk seketika. Benarlah, bukan saja ia telah sembuh, bahkan tenaganya bertambah. Maka ia girang bukan main. Inilah jalan yang di belakang hari membuatnya menjadi satu jago silat yang kenamaan. Terima kasih, Taishu, ia mengucap sambil memberi hormatnya. Jangan menggunai banyak peradatan, mencegah si pendeta. Kau justru mesti lekas mengejar tempohmu. Kalau kau ambil itu jalanan di belakang lembah, karena jalanannya sukar, kau meminta banyak waktu. Dari itu, kau ambillah jalan air, kau keluar dari tabir air tumpah di mulut guha. Mendengar itu, Hoa Seng menoleh kepada Papo. Ia pikirkan, bagaimana tabib tua itu sanggup menerjang air tumpah itu. Untuk ia dan yang lainnya, itulah tidak menjadi soal. Biarnya digendong, untuk Papo masih sulit. Tanda tanya Liong Yap rupanya dapat membadai pikiran si anak muda. Jangan khawatir, katanya bersenyum. Mari turut aku baru sekarang. Hoa Seng ingat bahwa pendeta itu dan Jatsinh muncul dari depan, bahwa baju dan sepatu mereka, meskipun tidak basah tetapi toh sedikit demat. Biar bagaimana ia heran. Liong Yap Sian Jin berjalan di depan, sampai di depan air tumpah. Ia berdiri diam, kedua tangannya dirangkapi, lalu mendadak, ia membukanya, mementang dengan kaget. Hebat kesudahannya itu, air tumpah seperti juga terpisah, terbagi dua. Menyaksikan itu, si anak muda mengulur lidahnya, mulutnya celangap. Kepandaian seperti ini, walaupun Tai Hiap Leng Bue Hang menjelma pula, belum tentu dia dapat melakukannya, pikirnya. Di saat itu juga, lima orang itu lompat melewati air tumpah itu. Papau digendong oleh Liong Yap Sian Jin, setelah itu mereka mendaki, kaki mereka menginjak, menjejak, kedua tangan mereka melapai, menyambar-nyambar pohon oyot. Kemudian ternyata, Liong Yap Sian Jin yang sampai paling dulu di atas, selang sedikit lama, baru Hoa Seng, lalu Akara, dan akhirnya Jat Sing. Hoa Seng merasakan ia sebagai menjelma pula. Sebab rasanya lama sekali ia terkurung di dalam lembah itu, meski sebenarnya ia cuma melewati waktu satu bulan lebih. Saudara, berkata Jat Sing, aku merasa beruntung sekali yang aku dapat berkenalan sama kau, peristiwa ini tidak nanti aku melupakannya, lalu, dengan merasa sangat berat, ia meminta diri dari sahabatnya ini. Hoa Seng juga mendapat serupa perasaan, hatinya dirasai berat sekali. Sebagai pesan terakhir, Jat Sing berkata, di antara calon-calon menantu raja, lawan yang paling tangguh ialah seorang bersia, maka itu, kalau menghadapi dia, baiklah saudara berhati-hati, terima kasih, Hoa Seng mengucap. Untuk merebut tempo, Hoa Seng lantas memberi hormat kepada Leong Yap Siang Jin semua, dengan terpaksa ia berangkat meninggalkan mereka itu. Ia ternyata dapat tiba di Katmandu satu malam sebelumnya hari pemilihan 20. Pesta kemenangan calon-calon Huma Hoa Seng tetap menumpang, di rumah Papo. Di hari kedua, ialah besoknya, ia lantas turut ambil bagian dalam ujian. Semuanya calon ada 124 orang dan acara. Ujian ada tiga rupa, ialah kesatu memanah sambil menunggang kuda, kedua mengangkat batu berat seribu kati, dan ketiga, menempur singa dari kebun binatang istana. Sepuluh kali Hoa Seng melepaskan anak panah, semuanya mengenai sasaran yang berupa titik merah. Mengangkat batu ia lakukan dengan hanya sebelah tangan. Dan singa ia taklukan dalam tempo terbakar habisnya sebatang hiu, binatang itu ia pakai sebagai binatang tunggangan. Calon-calon lainnya roboh sebagian lebih, hingga di hari pertama itu tinggal 47 orang. Di hari pertama itu, Hoa Seng di rumahnya Papo dikunjungi putra raja, yang memberi selamat padanya seraya mengaturkan bingkisan terdiri dari rupa-rupa barang. Ia terima itu semua dengan wajar meski ia tahu pangeran itu hendak mengambil hatinya, bahwa si pangeranlah yang mau mencelakai ia di dalam lembah. Karena malang terhadap raja, ia tidak mau membuka rahasia. Biar bagaimana, ia pun ada seorang asing. Tapi sepulangnya si pangeran, ia minta Papo mengamalkan semua hadiah itu kepada orang miskin, sedang barang makanan, yang dikhawatir dicampuri racun, dibuang ke solokan. Pertandingan yang kedua kali, ulangan, beracara satu, ialah pertandingan pedang, semua calon mesti melayani empat dayangnya putri. Keempat dayang itu ada murid-muridnya putri sendiri serta pandai juga menggunai senjata rahasia yang merupakan pengpok sintan, ialah peluru inti es hebat pertandingan kali ini. Dari 47 calon, 27 jatuh dalam pertandingan pedang dan 13 roboh karena terkena peluru inti es hoa seng lulus. Ia berhadapan sama dayang, yang bernama Wan Ran, yang itu malam dari vila si Congkoan Gie Lin Kun menyambut ia ke dalam keraton. Dengan sentilan Kim Kong Chi Yee ia menjatuhkan empat butir peluru, dan di jurus ke-12 membuatnya si dayang menyerah. Selagi mau turun dari panggung, sembari bersembunyi dayang itu kata dengan perlahan, cuan putri memesan agar kau membaca apal kitab-kitab yang ia kirimkan padamu. Di sebelah hoa seng, telah lulus 6 calon lain. Mereka itu ialah seorang kosen dari Persia, yang telah disebutkan Jaksing, seorang pangeran dari sebuah negara kecil di Yunani, seorang dari Nepal sendiri, seorang dari India, seorang pemilik peternakan dari Afganistan, dan seorang pemuda bangsawan dari Samarkand di Asia Tengah. Beda dengan yang sudah-sudah, kali ini jago-jago yang tinggal tujuh ini telah ditampung di sebuah gedung istimewa di kaki gunung di depan kota Katmandu, gedung mana menghadapi sebuah kali yang indah pemandangan alamnya. Pula di malam pertama itu, Raja Nepal sendiri yang menghadiahkan mereka arak pilihan, supaya mereka dapat berpesta bersenang-senang. Ini juga ada yang pertama kali mereka itu tinggal bersama-sama. Tak kalah Hoa Seng bertindak masuk ke dalam ruang pesta, di sana sudah berkumpul enam calon lainnya itu. Ia menghampirkan mereka, untuk berbicara sebagaimana layaknya orang yang baru bertemu. Ia pun yang datang terbelakang. Di dektik itu juga ia melihat sinar mata orang, sinar yang mengandung kebencian sebagai saingan atau musuh, kecuali pangeran dari Yunani yang nampaknya cuma sedikit jumawa. Pangeran ini terlihat rada asing di antara mereka itu. Di waktu berjabat tangan dengan jago dari Persia, Hoa Seng berlaku sabar sekali tetapi waspada. Ia mendapatkan sinar mata yang tajam diarahkan kepadanya. Ia menjadi menyesal. Mengapa dia agaknya istimewa membenci aku? Ia berpikir. Apa mungkin dia telah mendapat tahu yang hatinya Tuan Putri telah dicurahkan kepadaku? Kebencian dia ini melebihkan yang lain-lain. Begitu kedua tangan saling berpegangan, Hoa Seng merasakan tekanan tenaga yang besar sekali, maka taulah ia, saingan itu rupanya mencoba memencek untuk memikin ia terluka di dalam, melukai ototnya yang bersambungan sama Nadi. Tentu sekali ia berlagak pilon, diam-diam ia pun mengerahkan tenaga di tangannya, hanya, kalau lain orang menggunakan tenaga keras, ia yang lunak, dari itu tangannya menjadi lemas bagaikan kapas, sedang pada mukanya tidak terlihat paras kesakitan. Nampaknya ta jago Persia itu menjadi sangat heran, sedang pangeran Yunani, yang telah menaruh perhatiannya, telah dapat menduga apa yang terjadi antara dua orang itu. Diam-diam ia tertawa sendirinya. Untuk menyelimutkan diri, lekas-lekas jago Persia itu menyuguhkan arak. Semua calon menantu raja itu mengharapi tangannya putri Nepal, dari itu mereka semua pada mempelajari bahasa Nepal, sekarang selagi berkumpul, mereka menggunai bahasa Nepal itu, dengan begitu, mereka jadi dapat bicara satu dengan lain. Kalau tidak, pastilah mereka menemui kesulitan bahasa. Yang lucu, karena sebisa-bisa mengendalikan diri, untuk menyembunyikan kesirikan mereka, paras mereka nampak likat. Kelihatannya menantu raja adalah kau, Tuan, berkata si jago Persia tertawa. Kita semua cuma menemani kau berlatih, ah, mana bisa jadi, kata Hoa Seng merendah. Tuan putri lihai sekali, aku khawatir begitu naik di panggung, dalam segebrakan saja aku bakal kena dirobohkan, mungkin tidak, Tuan kui, berkata jago Nepal. Sebaliknya, aku merasa aku bukan tandingannya Tuan putri. Kemarin aku menang dari dayang lawanku, kemenanganku itu pun seret sekali, pangeran Yunani tertawa ketika ia campur bicara. Aku merasa beruntung dapat turut dalam ujian ini, katanya. Untukku, asal aku dapat melihat wajahnya Tuan putri, sudah puaslah aku. Ahli filsafat bangsaku, Plato, telah mengatakan, benda yang paling permai ialah benda yang kamu tidak dapat memilikinya. Benda yang bisa didapatkan, setelah didapatinya, akan berkurang kepermayannya, kecantikan Tuan putri sangat kesohor, aku mengharap setelah melihat wajahnya, lantas aku tak dapat melupakan lagi untuk selama-lamanya. Bicara dari hal menikah dengan Tuan putri, untukku, memikirnya pun aku tidak berani, hektometer, ahli syair jago Persia mengejek. Hoa Seng sebaliknya berkesan baik terhadap orang Yunani itu. Sebenarnya aku kurang cocok dengan pendapatnya tentang kecantikan, pikirnya. Kecantikan itu membutuhkan dua hati menjadi satu, dengan begitu, hati ketemu hati, kecantikan akan tetap kekal abadi sekarang cantik, kelak di kemudian hari, cantik juga. Untuk adik Giyok, biar nanti ia telah ubanan, di mataku, ia akan tetap cantik. Biar bagaimana, orang Yunani ini toh memuji kecantikannya adik Giyok, filsafatnya itu menarik hati juga, di dalam pesta itu hadir utusan raja. Aku mengaturkan terima kasih yang Tuan-Tuan telah memuji putri kami, berkata dia. Sekarang sebagai wakil negaraku, hendak aku memberi selamat kepada Tuan-Tuan. Mari minum paling dulu utusan ini mengangkat cawanya terhadap Hoa Seng. Anak muda ini mengeringi cawanya dengan wajar. Ketika datang gilirannya jago Persia diberi selamat, dia minum araknya sambil memperlihatkan senyum yang tak wajar. Melihat itu, Hoa Seng heran. Lekas-lekas ia mencoba meluruskan napasnya, ia merasa pernapasannya itu sedikit sesak. Kemudian, ketika pesta hampir ditutup, datanglah wandran dayangnya putri. Ia mengatakan ia diutus Tuan putri untuk memberi selamat. Semua orang menjadi girang sekali, semua minum dengan gembira. Tempo tiba gilirannya Hoa Seng, selagi cawan membentur cawan, anak muda ini merasa dayang itu menyesapkan segulung kertas kecil kepadanya, yang ia sambuti. Segera setelah meminum araknya ini, dengan alasan ia tak kuat minum, bahwa ia merasa sedikit pusing, ia meminta diri untuk pergi ke kamarnya, guna beristirahat. Begitu lekas ia berada bersendirian di dalam kamarnya, ia buka surat itu, yang membungkus selembar bunga teratai salju, kertasnya sendiri bertuliskan halus, arak pemberian selamat tayah handaku diurus oleh kakakku sepupu, aku mencuriga itu, maka di sini aku mengirimkan bunga teratai. Lain kali aku minta sukalah kau berhati-hati, pemuda ini terkejut. Ia pun lantas merasa dirinya lesu. Karena curiga, ia lantas makan bunga soat lian itu, habis mana ia melatih diri menurut ilmu yoga. Ia memerlukan tempo setengah jam, baru ia merasa segar pula seperti biasa. Memang juga utusan raja itu telah bekerja sama dengan pangeran, yang sebenarnya bernama Wasemah, hanya kali ini pangeran itu tidak berani menggunai racun yang berbahaya. Di mana ada lain calon, pangeran khawatir nanti terbit on art kalau ia menggunainya, maka itu, sebagai gantinya, ia pakai arak yang dinamakan arak tidur seratus hari, peci arak yang digunai ada pesawat rahasianya, dari itu, arak untuk Hoa Seng adalah arak yang keras sifatnya, untuk yang lainnya arak biasa. Sekalipun orang yang liahai tenaga dalamnya, biar ia tidak mabuk, ia toh akan menjadi lesu dan berkurang tenaga sebelum lewat beberapa hari. Sungguh berbahaya kata Hoa Seng dalam hatinya. Meski begitu, ia tidak terus berdiam di dalam kamarnya, hanya pergi bertindak keluar. Di ruang pesta orang masih melanjuti pesta itu, dan Helois si pangeran Yunani justru lagi mementil alat tetabuannya, semacam gitar tali tuju. Lagu itu mulanya halus, lalu bernada tinggi, tadinya seumpama mudamu diberkasih kesehan, lalu seperti suasana malaman mau pergi berperang. Saking asyik, pangeran itu menari sendirinya sambil memeluki gitarnya itu, suara nyanyiannya mengiringi. Suaranya itu menarik untuk didengari. Lagu apa itu tanya rakandusi jago nipal. Inilah syair karyanya seorang penyair bangsaku yang tak dikenal, sahut pangeran itu, yang senang ada orang menyukai lagunya itu. Syair ini memujikan Ratu Helen yang cantik di zaman dulu karena siapa telah terjadi peperangan belasan tahun, nyanyianmu merdu, sayang aku tidak mengerti artinya, berkata rakandu. Bisakah kau menyanyikan itu lagi sekali dalam bahasa Nepal pangeran Yunani itu seorang penyair, ia meluluskan, lantas ia bernyanyi pula dalam bahasa yang diminta. Memang bunyinya syair bagus sekali. Hoa Seng turut memasang kuping, bahkan damdiam ia menyalin itu ke dalam bahasa Tionghoa. Begini syair itu, kau lah bunga harum dari Milan, cinamon dari gaul, kau lah batu akik dari Afrika Selatan, pohon bodi dari India, semua benda di dunia, tak dapat dibandingi denganmu, Dewi di atas langit, karena kau lenyap sinarnya. Senyuman di pipimu mirip dengan bunga mawar baru mekar, sepuluh laksa serdadu gagah perkasa, ikhlas mati untukmu. Tandatanya belum lagi habis lagu itu dimainkan, atau mendadak terdengar suara titik perang dan trieng saling susul. Dengan mendadak itu, semua tujuh lembar tali gitarnya pangeran Yunani itu putus. Sebab dirham sah si jago Persia, yang telah memencet pecah cawan araknya, dengan pecahan itu menimpuk ke arah gitar. Helois tidak menyangka sama sekali, tidak sempat ia menyingkirkan alat tetabuhannya itu. Hoa sengada di mulut tangga dari mana ia mengawasi orang berpesta itu. Ia menjadi terperanjat. Hebat kepandainya jago Persia itu. Penaganya kuat, timpukannya hajitu, sebab tepat mengenai setiap tali yang demikian kecil. Itulah kepandain lebih hebat dari ilmu menimpuk senjata rahasia Tionghoa yang dinamakan Guantian Hoaie, atau hujan bunga di seluruh langit, Helois kaget hingga ia tercengang. Segera terdengar caciannya jago Persia itu, jeritan setan apa itu kalau kau mau mampus, kau mampuslah, Tuhanmu tidak sudi menemanimu sekarang. Helois sadar, ia menjadi gusar sekali. Jikalau kau tidak suka dengar, tutup kupingmu ia membentak. Kenapa kau menghajar rusak gitarku jago Persia itu jadi semakin gusar? Kau mengucap lebih banyak satu patah, nanti aku menghajarmu bonyok seperti gitarmu itu dia mengancam, ah, kau berani Helois menantang. Masih ia memegangi gitarnya itu. Kenapa aku tidak berani menantang pula si jago Persia, sebelah tangannya terus diulapkan, menimpuki dua buah apel yang besar, hingga gitarnya si pangeran Yunani terlepas dan jatuh. Menon bersimpati kepada Helois, ia menjumput pisau dan garpu di atas meja dengan apa ia terus menimpuk pengacau pesta itu. Rana dari Afganistan pun tidak senang. Kurang ajar ia membentak. Di dunia di mana ada makhluk begini tidak tahu aturan dirahamsah tertawa terbahak. Mari aku pun menabu mengasih kau mendengar ia berseru, lalu ia menimpuk dengan pisau dan garpu, yang tadi ia tanggapi dari Rana si pemilik peternakan dari Afganistan itu. Ia menggunai sepuluh jeriji tangannya. Rana tidak keburu berkelit, sebelah kupingnya kena dibikin somplak. Bagus. Bagus jago Persia itu berteriak-teriak. Baiklah malam ini kita mendahulukan melakukan ujian yang memutuskan. Kau, kabat, apakah kau mempunyai nyalimu dirhamsah? Aku bantu kau menjawab si pemuda bangsawan dari Samarkand. Demikian, kacau lah ruang pesta itu. Cuma jago Nepal yang tidak turut mengambil bagian. Ialah tuan rumah, yang mesti memegang derajat. Maka ia lari keluar sambil berseru-seru. Hoa sengheran kenapa orang jadi gelah demikian rupa. Ia lari turun di tangga, untuk melihat. Maka ia menyaksikan dirhamsah, dengan metu bengis, berkelahi dengan bengis juga. Rana kena di tinju hingga dia terhuyung-huyung mau roboh. Menon menghajar jago Persia itu, gagal, sebaliknya, tinjunya mengenai mukanya kabat. Dirhamsah lantas. Membalas menyerang menon, jago India yang pandai ilmu yoga, Maka dia berkelit, karena mana, tinju jago Persia itu mengenai pot bunga sampai pot itu wancur. Kabat dari Samarkand menjadi murka, ia terus membantu dirhamsah. Melihat jago Persia itu melayani menonsi jago India, Ia pergi menyerang Helois, pangeran dari Yunani yang tubuhnya lemah lembut tetapi ilmu silatnya sempurna. Tujuh atau delapan kali ia meninju, tak satu juga yang mengenai sasarannya. Dalam sengitnya, ia menubruk. Helois menangkis dengan kedua tangannya, sembari menangkis, Ia membangkol lengan penyerangnya itu, terus ia menekuk ke belakang. Apa masih kau hendak berkelahi dia menanya. Bagus diam-diam Hoa Seng memuji pangeran Yunani itu. Ilmu silat menangkap tangannya ini mirip sama tipu silat Kim Naciu dari Partai Engjiao Bun, Kabat nampaknya bakal roboh, tetapi nyata dia pandai ilmu peluk banting, sebelah kakinya menggaet, maka kontan Helois roboh, maka dia terus menyambar dengan tangan kiri, untuk menangkap tangan. Karena ini, keduanya jadi bergulingan. Segera juga kupinya kabat kena dihajar, sedang Helois kena tertinjur usuknya. Habis itu mereka sama-sama berlompat bangun. Kabat lantas menyemburkan darah, sebab giginya kena dihajar rontok dua buah. Helois marah, dia menubruk. Dari itu, kembali mereka saling menerjang. Pertempuran di antara jago-jago Persia dan India pun hebat. Ilmu yoga menon sudah delapan bagian mahir tapi tinju dirhamsah dasyat sekali setelah kena ditinju delapan kali, dia bermandikan peluh dan batok kepalanya menghembuskan hawa panas. Melihat keadaan menon, Hoa Seng mengerti orang sudah letih sekali. Demikian, ketika dia dihajar satu kali lagi, dia terhuyung. Dirhamsah lagi gusar, dia maju untuk menyerang terus. Sampai di situ, Hoa Seng mengambil putusan buat turun tangan. Kalau tidak, ia khawatir nanti terjadi onar hebat, mungkin ada perkara jiwa. Ia lompat turun dari atas tangga, tepat tiba di dekat dirhamsah dan menon, maka dengan tangan kanan ia menangkis pukulan, menahan tangannya si jago Persia, dengan tangan yang lain ia menolak menon. Bagus betul berteriak jago Persia itu sengit. Kamu men keroyok? Ya ia lantas menyerang, dengan tangan kiri, dengan tangan kanan juga. Hoa Seng menangkis dengan sebelah tangan tetapi ia kalah desak, terpaksa ia menggunai dua-dua tangannya. Justru itu, kabat dan Rana lompat menyerang. Sebenarnya ia hendak bicara, terpaksa ia membatalkan niatnya itu. Ia heran untuk sikapnya Rana. Tadi jago Afganistan ini membantui Helois, sekarang dia berbalik, sedang orang bangsawan dari Samarkand itu memang membantui si jago Persia. Demikian, selagi ia dapat berkelit dari kabat, tinjunya Rana mengenai punggungnya. Kau busuk Helois mencaci Rana, yang terus dia serang dengan satu tinjunya. Aku minta, tahan dulu Hoa Seng berteriak, di saat pangeran Yunani itu mau menyerang kabat. Kita semua tetamu di sini, sekarang kita mengacau, apa tidak malu kau mengerti tidak aturan bertempurnya orang gagah tanya dirhamsah tertawa dingin. Bertempur untuk si cantik itulah keagungan kita. Malu apa hektometer? Kau yang tak bernyali, kau berani mentertawakan kita kamu orang Tionghoa semuanya setan-setan cilik yang bernyali kecil, ia tidak menanti habisnya ejekannya itu, mendadak ia meninju dada orang. Hoa Seng mendapat lihat bokongan itulah hendak mencoba tenaga orang. Ia lantas menangkis. Menyusuli benterokan yang keras, dirhamsah mundur tiga tindak. Hoa Seng sendiri bergoyang tubuhnya, meskipun gojangan sedikit. Ia toh berpikir, dia telah bertempur lama tetapi dia masih kuat, dia tidak boleh dipandang enteng, lebih kaget adalah jago persia itu. Kekacauan ini dialah yang atur bersama pangeran Nepal, untuk dapat mengganggu Kui Hoa Seng. Ada dua konconnya, ialah kabatsi orang bangsawan dari Samarkand dan ranasi pemilik peternakan dari Afganistan. Mereka hendak mengarah Hoa Seng tetapi Hoa Seng lantas mengundurkan diri sebelum pesta berakhir, terpaksa mereka menukar siasat dan mengganggu Helois. Maksudnya tak lain guna memancing Hoa Seng muncul pula. Sengaja Rana dititahkan membantu kabat, guna menipu Hoa Seng hingga ia ini tidak bersiaga. Menon tidak tahu apa-apa, dia membantu Helois cuma disebabkan dia penasaran, dia hendak menjunjung keadilan. Begitulah Dirhamsah menggunai ketikanya, dia menghajar Menon dan kabat hingga mereka ini terluka parah. Dirhamsah sangat percaja dirinya sebagai jago persia yang nomor satu, pula ia telah ketahui Hoa Seng sudah menenggak arak seratus hari mabuk, yang dapat mengakibatkan orang kehilangan tenaga, selagi Rana pun bakal membantu padanyalah merasa pasti pemuda Tionghoa itu tidak akan bertahan untuk satu hajarannya saja. Maka kagetlah ia ketika ia ditangkis hingga terpental sedang orang yang diserang melainkan terhoyung sedikit. Hoa Seng mengawasi sambil tertawa mengejek. Dirhamsah, aku menerima baik tantanganmu katanya dingin. Mari kita bertempur satu sama satu, untuk memastikan menang dan kalah matanya jago persia itu memain, dengan sendirinya ia gentar juga. Baiklah ia, menerima tantangan. Ia malu untuk kalah gertak. Mari kita bertaruh dengan itu lilin merah sebagai batas temponya. Kalau lilin itu habis dan aku masih belum dapat merobohkan kau, maka sukalah aku mengambil kau sebagai sahabatku Hoa Seng tidak takuti tantangan itu. Ia lantas ingat pertandingannya sama Timotato baru ini. Kau, binatang, dapatkah kau dibanding sama Bapak Daud pikirnya? Bagaimana kali berani menelat contoh orang bedanya pertaruhan itu ialah, kalau Timotato sebelum api lilin padam, dirhamsah sampai habisnya sebatang lilin itu. Jago persia ini khawatir lawannya dapat bertahan lama maka ia meminta tempo yang terlebih lama. Ia mengharap, makin lama Hoa Seng nanti makin berkurang tenaganya. Baik, aku terima pertaruhan ini Hoa Seng menyambut. Kalau lilin sudah habis dan kita masih belum dapat memutuskan kalah atau menang, aku juga suka bersahabat denganmu, dirhamsah girang sekali hingga ia lantas berteriak, kabat. Rana. Ku minta sukalah kamu menjadi saksi-saksi. Aku hendak bertanding sama tuan kuih ini. Siapa menggunai alat senjata atau senjata rahasia, dialah yang tidak menghargai dirinya sebagai ksatia. Dia diputuskan kalah dirhamsah mengatakan demikian karena dari pangeran Nepal ia telah mendapat kisikan bahwa Hoa Seng mempunyai pedang yang tajam, sedang menurut kitab-kitab persilatan yang ia telah bakal, ia ketahui dalam ilmu silat Tionghoa ada apa yang dinamakan senjata rahasia, yang banyak macamnya. Ia sendiri mengerti juga senjata rahasia akan tetapi diajari untuk menempur ahli-ahli senjata rahasia bangsa Tionghoa. Maka itu siang-siang ia mengajukan syaratnya itu. Kabat memberikan jawabannya akan tetapi suaranya parau dan menggetar. Itulah sebab ia dihajar parah oleh Helois dan dua buah giginya rontok. Cuma dengan membesarkan hati dapat ia muncul juga. Sebaliknya, Rana tidak nampak batang hidungnya. Dengan jalan terhuyung, Helois memunculkan diri. Mari aku menjadi saksi ia berkata, Eh, kabat, kau sahabatnya dirhamsah, sedang Kuihoa Seng adalah sahabatku, Maka itu kita berdua tidak boleh berat sebelah, tidak boleh mengeloni siapa juga lukanya Helois ini tak kalah hebat daripada lukanya kabat. Tapi toh ia masih mempertahankan diri. Dua-dua Hoa Seng dan dirhamsah lantas bersiap sedia. Mereka tinggal menantikan isyarat dari wasit, yang berbareng menjadi saksi-saksi mereka. Helois bersenyum ketika ia mengangkat sebuah tetampan perak serta sebuah pisau meja pesta. Cuan Kui, ia berkata kepada Hoa Seng, Sebelum aku melakukan tugasku sebagai wasit, Hendak aku, dalam kedudukanku sebagai sahabat, memujikan kemenanganmu. Untukmu nanti, aku bersiap akan memainkan sebuah lagu lantas, Terang ia memalu satu kali, terus ia berkata pula nyaring, Untuk kehormatannya Tiongkok dan Yunani, Sahabatku, aku minta kau berkelahilah dengan bersemangat jago Persia itu mementang kedua matanya. Baiklah kau nantikan saja musik orang mati bentaknya. Pangeran Yunani itu tertawa. Janganlah kau ketakutan tidak keruan katanya mengejek. Sahabatku ini tidak nanti menghajar kau hingga mampu selalu terdengar tiga kali suara terang dari titabuhnya, Tiga kali tampan perak, diiringi suara menghitungnya. Dengan mendadak dirhamsah menggerak di kedua tangannya, Yang ia pentang, guna mencekal sepasang tangannya Hoa Seng. Pemuda Shikwi itu mengasih lihat kelincahan tubuhnya. Jangan kata tangannya, ujung bajunya pun tidak kena terlanggar. Setelah memutar tubuh sebat sekali, ia menyerang kena di lawannya itu. Dirhamsah sekarang mengeraki kedua tangannya menyambuti serangan itu, untuk menggencet tangan orang. Ini pun ada serangan untuk memecah penyerangan lawan. Setelah ini ia menyerang pula, guna merangsak. Kedua tangan dan kakinya bergerak dengan sebat. Hoa Seng hendak mencoba-coba, ia memperlihatkan keringanan tubuhnya. Ia menggunai tipu silat Pahit Kua Yeo Esin Chiang Hoat. Ialah ilmu kelincahan tubuh yang bergerak merdeka ke-8 penjuru. Tubuhnya lantas berkelebatan di samping kepalanya yang bersuara sar-sar juga. Menampak permainan silat lawannya, si jago persia menyedot hawa dingin di mulutnya. Kalau tadi ialah si penyerang, sekarang ia mesti mengubah siasat. Ia meringkaskan tubuh, untuk menutup diri. Ia merasa bahwa ia telah membela diri baik sekali, tidak urung beberapa kali kepalan Hoa Seng mampir juga di tubuhnya. Hanya karena bertubuh kuat, ia tidak keroboh karenanya, cuma setiap kali kena diserang, ia merasakan sakit 21. Kejujuran menghasilkan musuh menjadi kawan sambil bertempur itu, Hoa Seng menggunai kesempatan akan sewaktu-waktu melihat ke sekitarnya. Maka itu ia heran ketika ia mendapatkan parasnya Helois si pangeran Yunani menjadi bergelisah. Maka ia lantas memandang keliling, yang telah terbakar separuh lebih. Pangeran ini mengharapi aku menang, tidak dapat aku membuat dia kecewa, ia berpikir, menyusul mana, ia membuat perubahan. Sekarang serangannya dicampur sama bacokan atau totokan, ialah ilmu silat yang ia peroleh dari Tatmopit Kip, Kitab Rahasia Bodhidharma. Dengan lantas jago persia itu keteter. Kena kemudian Hoa Seng berseru, ia telah melihat lowongan dan lantas menggunai ketikanya. Dengan beruntun ia menotok di lima jalan darah Tian Kie, Te E, Kuat, Kui Ye Cong, Hong Hu dan Giyok Cim. Kalau orang biasa, satu saja jalan darahnya ditotok, dia tentu roboh, akan tetapi lawannya anak muda ini benar-benar hebat, tubuhnya kuat luar biasa, ia cuma terhuyung mundur beberapa tindak, ia tidak roboh. Inilah disebabkan ia pun mengerti ilmu menutup jalan darah, semacam ilmu yang berada di Persia dan Eropa. Namanya itu ialah menutup jalan darah tengah hari, sebenarnya dengan ini ia hendak merebut kemenangan tetapi kelincahan lawan membuat ia tidak memperoleh kesempatan untuk menurunkan tangan terlebih dulu. Biar bagaimana, ilmu menutup jalan darah itu tidak sempurna seperti ilmu Tionghoa, maka juga, ketika kena ditotok, dirhamsah merasakan tubuhnya sesemutan hingga ia terhuyung-huyung. Ia menjadi terkejut. Ia tahu sekarang lihainya totokan lawan itu, maka hatinya menjadi kecil. Ia mau menang tempo dengan api lilin itu, kalau ia ditotok terus-terusan, ia bisa celaka. Karena ini, ia memikir untuk menukar siasat. Segera ia mencari ketikanya, terus ia bersikap hendak menyerang. Untuk itu ia menanti lawannya menyerang kepadanya. Ia membuka kepalanya, ia pun berseru. Melihat sikapnya, ia hendak menangkap tangan lawan. Mulanya Hoa Seng terperanjat tetapi segera ia menerka maksud musuh. Terang sudah dia mau mengadu tenaga denganku, untuk dia menang tempo seapi lilin itu, pikirnya. Dengan lantas tangan kedua pihak bentroh, tangannya jago persia itu menahan. Dengan begitu, mereka mulai mengadu tenaga. Hoa Seng berlaku waspada dan tenang. Di satu pihak ia mengumpulkan tenaga di tangan, di lain pihak ia mencoba mengelakkan tenaga lawannya itu. Setelah lewat sekian lama, Dirhamsah mulai bermandikan keringat dan napasnya memburu, setindak dengan setindak, ia mundur. Ia menggunai tenaga besar di kakinya, setiap ia menindak itu, batu lantai melesak meninggalkan tapak kakinya. Helois melihat itu, ia terkejut. Ia jadi berpikir, jago persia ini begini lihai, dia masih kena dimundurkan Kui Hoa Seng. Dilihat dari sini, ilmu silat Tiong Hoa benar-benar yang nomor satu di dalam dunia selagi api lilin mendekati ujungnya, tenaganya Dirhamsah pun seperti sudah kurang. Pasti sekali dia tidak bakal dapat bertahan. Helois mengangkat garpunya, ia bersikap hendak memukul tampan. Di saat tegang itu mendadak terdengar suara berisik dari tindakan banyak kaki. Segera ternyata jago Nepal, Rakandu, telah mengundang putra raja, dan pangeran itu lantas menggoyang-goyang tangannya sambil berteriak, Eh, eh, kamu bikin apa di sini dengan memandang kepada tuan rumah, aku minta janganlah kamu merusak persahabatan sebenarnya tidak apa-apa berkata pangeran dari Yunani. Chuan Kui ini bersama Dirhamsah tengah bertanding menurut aturan bangsa pahlawan untuk mendapatkan si cantik Hoa Seng mengendorkan tenaganya dengan tiba-tiba, atas mana si jago Persia, yang kehilangan keseimbangannya, lantas roboh sendirinya. Helois, dalam kegembiraannya, mengetok-ngetok tampan perak seraya bernyanyi, Harimau dari Persia nyata tak dapat melawan singa dari Tiongkok. Oh, sahabatku, maka buah apel emas dari Gunung Olympus bakal dilahirkan kepadamu dan kaulah kekasihnya Venus itu artinya, karena Kui Hoa Seng menang, dia bakal memperoleh tangan putri Nepal. Setelah roboh, Dirhamsah berlompat bangun, mukanya merah. Ia sekarang bersyukur kepada Hoa Seng. Kalau umpama ia mau dibikin celaka Hoa Seng, tentulah ia terbinasa atau sedikitnya terluka parah. Sekarang ia cuma malu tapi tubuhnya selamat. Hoa Seng lantas berkata kepada pangeran Nepal, Terima kasih untuk hadiah arakmu. Kami telah minum itu, lantas kami mengacau sedikit, hingga kami berlaku kurang tahu aturan ia pun memberi hormat. Mukanya pangeran itu merah. Jago-jago bertanding, itulah tidak apa, sahutnya jengah. Sekarang cukup sudah, karena sama-sama tidak ada yang terluka, jangan kamu bertanding pula. Silahkan kamu beristirahat, di mulut ia mengatakan demikian, di hati ia berpikir, sekarang ini sudah terang Hoa Seng mengetahui rahasiaku. Karena sudah pasti dia bakal menjadi menantu raja, aku suka atau tidak, aku mesti terima dia. Baiklah, sekarang tidak boleh aku melayani dia. Hari pun masih panjang, ia lantas memberi selamat malam, terus ia mengundurkan diri. Baru pangeran ini pergi atau beruk ada seorang yang roboh ke lantai, itulah kabat yang roboh. Dia terluka parah, dia menjadi wasit saking terpaksa. Hoa Seng lantas mengasih bangun orang bangsawan dari Samarkand itu. Inilah sahabatku, tak usah kau mencapaikan hati untuknya, berkata dirahamsah. Baiklah kau menolongi sahabatmu saja, Hoa Seng segera menoleh. Maka terlihatlah olehnya menon lagi duduk bersila, dari imun embunannya keluar hawa berupa putih, sedang parasnya mulai sedikit bersemu dadu. Terang jago India itu lagi menggunai ilmu yoga untuk mengumpul tenaga, guna mengobati luka di dalam tubuhnya. Karena merasa, tanpa pertolongan juga orang India itu dapat menolong diri, ia lantas berpaling kepada Lois, pangeran dari Yunani. Dia ini telah keluar otot-otot biru di jidatnya, nampaknya dia lepih dan lemah, tandanya lukanya tak enteng. Baiklah, ia kata kepada dirahamsah, jago dari Persia itu, mari kita sama, mengurus sahabat masing-masing. Sahabatmu itu terluka di dalam, kau harus menyalurkan jalan darahnya serta mengurutnya, tak usah kau mengejari, kami orang Persia ketahui bagaimana harus mengobati lukanya, kata dirahamsah, Jumawa. Menyaksikan orang demikian besar kepala, Hoa Seng membatalkan niatnya untuk memberi penjelasan lebih jauh. Ia lantas minta Lois merebahkan diri, untuk ia menolongi. Tunggu dulu, berkata pangeran Yunani itu. Ada orang yang terluka lebih hebat daripadaku, Hoa Seng pun lantas mendengar suara rintihan yang terputus-putus. Ketika ia berpaling, ia melihat Rana, jago dari Afganistan. Dia ini telah menyerang pemuda kita, dia terserang tenaga membal dari si anak muda, mulanya dia tidak merasakan seberapa, hanya makin lama rasa nyerinya makin hebat, sampai dia seperti tak kuat bertahan diri lagi. Hoa Seng lantas memberikan sebutir robatnya. Aku tidak melukakan kau di bagian dalam, jiwamu tidak terancam bahaya kau. Jangan takut, pemuda ini menghibur. Kau makan obat ini, lantas kau rebah tiga hari, lantas kau akan sembuh, Hoa Seng membenci orang ini membokong padanya, maka itu ia suruh orang rebah selama tiga hari. Sekalipun si putri tidak melihat kera ia melukainya. Sebenarnya Rana tidak suka menerima obat itu, tetapi dia merasakan lukanya hebat sekali, terpaksa dia menebakan muka dan menerimanya juga, bahkan dia terus menelannya. Obatnya Hoa Seng itu ada pelpek, kelengtan warisan dari Hui Beng Sian Su, Chou Su atau pendiri dari Tian San Pei, di antara bahan obat-obatannya ada juga Soat Lian, teratai salju yang langka itu. Ia mempunyai lima butir, tetapi karena kemuliaan hatinya, ia suka mengurbankan itu untuk Rana. Hampir sehabisnya dia menelan obat itu, Rana lantas merasai sakitnya lenyap separuhnya, tangan dan kakinya yang belum dapat digeraki, dari itu ia lantas minta tolong orang menggotong padanya untuk beristirahat di pembaringan. Hoa Seng lantas memusatkan kepandainya terhadap Elois. Setelah mendapat petunjuk dari Liong Yap Tai Su, pesat kemajuan tenaga dalamnya, maka itu dalam tempo yang cepat luar biasa, ia dapat menyalurkan jalan darahnya bangsawan dari Yunani itu, yang juga ia berikan sebutir pek lengtan. Sekarang ini, berkata Elois kemudian sambil tertawa, aku merasa diriku lebih segar daripada sebelumnya aku terluka. Liahainya ilmu silat dan ilmu tabib Tionghoa sungguh membuatnya aku kagum. Kemudian orang melihat menon, jago India itu sudah dapat bangun berdiri hanya sepasang alisnya masih berkerut, tanda dia merasakan sesuatu kesulitan. Saudara jangan khawatir, kata Hoa Seng. Dengan mendadak ia menyambar tubuh orang untuk diangkat dengan dibalik, hingga menjadi kakinya di atas, kepalanya di bawah, menyusul mana, telapakan tangannya ditempelkan kepada jalan darah Giyok Cho Andi di telapakan kaki orang itu. Elois kaget. Eh, kau bikin apakah ia tanya? Hoa Seng tengah mengerahkan tenaganya, ia tidak menjawab hanya melainkan tertawa. Ia tidak mengambil tempo lama, lantas ia memutar pula tubuh orang untuk lantas dilepaskan. Menon berlompat untuk bendiri. Terima kasih katanya dengan sikap sangat menghormat. Kau hebat sekali, kau dapat juga mengobati aku dengan ilmu yoga dari India. Memang juga Hoa Seng menggunai ilmu pengajarannya Lyong Yap Taisu. Kau telah sembuh, tenagamu telah pulih, berkata Hoa Seng, maka itu kau tak usah kuatirkan lagi urusan pertandingan besok. Sebenarnya, dengan tenagamu sendiri, tanpa bantuanku, di dalam tempo dua hari, kau akan sembuh kembali seperti sedia kalah, menon agaknya jengah. Sebenarnya juga aku memikirkan ujian besok hari, ia berkata terus terang. Tetapi sekarang walaupun aku telah sembuh, besok aku tidak akan turut mengambil bagian. Kenapa begitu? Saudara Hoa Seng menanya. Pertama kali aku tiba di Katmandu ini, menyahut menon, aku telah bertemu sama pangeran Jat Seng. Pangeran itu telah menyebut-nyebut namamu, yang dia puji tinggi. Sekarang aku bertemu sendiri denganmu, nyata pujiannya pangeran itu bukan pujian belaka. Bukan saja kau gagah, kau pun tampan, maka itu kecuali kau, siapa lagi yang dapat dijodohkan dengan tuan puteri dengan mendapat sahabat dalam dirimu, aku sudah puas, karenanya aku tidak memikirkan lagi kebahagiaan sebagai seorang huma. Besok pagi-pagi aku akan berangkat pulang ke negeriku, semoga di lain kali kita dapat bertemu pula melihat orang telah berkeputusan tetap, Hoa Seng terpaksa menyambuti tangan menon itu, untuk berjabatan tanda selamat berpisah. Kapan kemudian ia kembali ke atas lauteng, Hoa Seng memikirkan sesuatu, dari itu ia menyenderkan dirinya di lauteng seraya memandang si puteri malam. Katanya di dalam hati, di waktu pertama kali mereka itu melihat aku, semua bersikap bermusuh, tetapi sekarang ini sedikitnya menon dan Helois telah menjadi sahabatku. Benar sekali, asal orang berlaku jujur, musuh pun dapat berubah menjadi kawan koma tengah ia berpikir itu, Hoa Seng mendengar satu suara di sebelah belakangnya. Ia menoleh dengan cepat. Maka ia melihat Helois dengan gitarnya. Paras pangeran Yunani itu tersungging senyuman. Telah aku bikin benar gitarku ini, katanya tertawa. Aku menyiapkan ini untuk besok bernyanyi untuk kemenanganmu sayang. Aku tidak pandai bersyair sebagai kau, kata si anak muda bersenyum, kalau tidak tentu aku akan membuatnya satu untukmu. Mengapa kau mengatakan begini pangeran itu tertawa? Kau tahu, besok aku hanya seorang penonton katanya. Jadinya kau tidak turut. Ujian Hoa Seng menegaskan. Kami bangsa Yunani paling gemar menonton pertunjukan, menyahut Helois, dari itu daripada bercapai lelah menjadi pemain-pemain sandiwara, lebih baik kami berdiam tenang-tenang di bawah pentas selaku penonton. Dalam dongeng bangsa kami ada satu dewa matahari bernama Apollo, yang gemar sekali akan segala apa yang baik di dalam dunia ini, maka aku pun ingin sekali menelatnya. Sebegitu jauh yang aku pernah lihat, kaulah pria paling tampan, sedang hatimu mulia sekali. Putri Nepal juga wanita tercantik di kolong langit ini, maka itu kalau kamu berdua dapat merangkap jodoh, itulah perjodohan paling tepat dan manis. Adalah hal yang paling menggirangkan. Aku akan menyaksikan perangkapan jodoh kamu berdua. Laginya, ketika pertama kali aku bertemu denganmu, pernah aku mengatakan akulah pengikut atau pemuda dari Plato, maka dalam soal asmara, aku mempunyai pandanganku sendiri, Hoa Seng tertarik kepada tingkah lakunya pangeran ini, maka itu ia menjabat tangan orang rat-rat sambil ia mengaturkan terima kasihnya. Cuma ada satu hal yang ingin aku mengatakan kepada kau, berkata Helois kemudian. Terhadap apa yang bagus, kita harus menjaga dan melindunginya. Sudahkah kau berpikir dan bersedia-sedia akan melindungi tuan putrimu itu? Hoa Seng bersenyum. Di dalam hatinya ia kata, kata-kata semacam ini aku cuma dapat mengutarakannya kepada tuan putri sendiri. Tanda tanya Helois tidak menanti orang menyahuti ia. Ia menambahkan, wanita cantik itu ada bagaikan bunga kenamaan, maka dia haruslah dijaga agar tidak sampai jatuh ke dalam lumpur. Mengertikah kau akan maksudku ini kalau kau membiarkan dia menjadi ratu, itulah hebat sekali. Untuk menjadi raja saja, suatu usaha gila, aku si manusia biasa merasakan kepalaku sakit. Tapi buat gunamu, mungkin aku akan merasakan menjadi raja juga, supaya kalau nanti kau datang ke negeriku, bisa aku menyambut kau di dalam perahu terhias paling indah guna kau dapat mengicipi kemanisannya laut. Asmara Hoa Seng tertawa. Baiklah katanya. Sekarang terlebih dulu aku mengaturkan terima kasihku. Oh, pangeran penyair yang baik, semoga inilah bukan hayalan belaka sampai di situ mereka saling memberi selamat malam, untuk beristirahat. Besoknya ialah hari ujian yang terakhir. Acara pertama ialah menguji ilmu silat pedang dan itu bakal dilakukan oleh tuan putri sendiri. Tempatnya ialah di dalam taman. Jumlah calon huma, atau menantu raja, tinggal tiga. Pagi-pagi sekali, menon sudah berangkat pulang ke negerinya. Helois telah menyatakan mengundurkan diri. Rana masih rebah di atas pembaringannya, lukanya belum sembuh. Kabat si pangeran dari Samarkand telah terluka, benar dia dapat ditolong dirhamsah hingga jiwanya tidak terancam bahaya tetapi dia masih lemah, tidak dapat diatur terus dalam ujian. Ketiga calon itu ialah Hoa Seng dari Tiongkok, dirhamsah dari Persia, dan Rakandu dari Nepal. Menurut undian, yang maju paling dulu ialah Rakandu, baru dirhamsah, dan yang terakhir, Hoa Seng. Ketika Hoa Seng memandang panggung yang menjadi gelanggang pertempuran di dalam taman itu, hatinya berdenyutan. Ketika saat ujian mendekati, di dalam taman telah hadir banyak penonton. Mereka lah jago-jago yang telah roboh di hari-hari pertama, mereka penasaran, mereka ingin menyaksikan akhirnya. Umumnya mereka itu tidak dapat menguasai diri, dari itu melihat tiga calon terakhir, sinar mati mereka mengandung sinar kejelusan. Kapan telah tiba saat yang dinanti-nantikan, di sana terdengarlah bunyinya musik. Menyusuli itu, panggung yang ditutup dengan layar yang indah, layarnya mulai disingkap disingkirkan. Maka di lain saat lagi, Putri Nepal, yang menjadi Taichu, ialah si penguji, muncul perlahan-lahan dari belakang panggung. Segala apa sunyi di dalam taman itu. Chuan Putri memakai cala akan tetapi dari selas-selanya, cala itu toh terlihat sinar matanya yang celi dan tajam berpengaruh. Matanya semua jago mengawasi ke arah Putri itu, meskipun mereka tidak melihat tegas karena teraling cala, mereka merasakan kecantikan yang menggiurkan. Helois berkata di dalam hatinya, ahli filsafat mengatakannya, kecantikan itu tidak dapat dilihat hanya dengan metu, tetapi pun harus dengan hati, inilah benar sekali begitu lekas musik berhenti, maka terdengarlah suara si pengacara. Calon pertama, Rakandu, Jagonepal, silahkan maju untuk menerima ujian dari Tuanku Putri. Yang diuji ialah ilmu pedang Rakandu lantas bertindak maju. Lebih dulu ia menekuk kakinya, untuk memberi hormat kepada Putri itu. Ketika itu terlihat yang tubuhnya bergemetaran. Melihat itu, Putri bersenyum dan berkata dengan halus, seorang pahlawan yang menghadapi medan pertandingan, dia harus gagah dan tenang. Kemenangan atau kekalahan adalah yang nomor dua. Yang paling utama ialah dia harus menunjukkan semangat kejantanannya. Mendapat anjuran semangat itu, Rakandu dapat menetapkan hatinya. Ia terus menghunus pedangnya. Akan aku melakukan sebisanya, katanya. Silahkan Tuanku Putri memberi petunjuk, Jagonepal ini telah dapat menenangkan diri, tidak urung suaranya masih sedikit tergetar. Putri Raja itu, di matanya bangsa Nepal, ada bagaikan wanita suci atau Dewi, sekarang Rakandu dapat berdiri mendampinginya, tidak heran, walaupun ia girang hatinya toh bertiktokan, ia merasa jari juga titik. Kembali Putri itu bersenyum, tangannya mengeluarkan sebatang seruling Kumala. Akan aku menggunai seruling ini sebagai gantinya pedang, katanya manis. Kau menyambutlah dengan sungguh-sungguh habis berkata, Putri itu segera menggeraki tangannya, dengan serulingnya itu ia menotok. Menyaksikan gerakan tangan Putri itu, semua penonton lantas bersorak. Mereka mengenali gerakan yang lincah itu, suatu jurus yang terindah dalam ilmu pedang. Rakandu mengangkat pedangnya, guna menutup diri, akan tetapi bet maka ujung tangan bajunya kelanggar ujung seruling hingga robek. Berlakulah lebih tenang berkata Putri. Rakandu menjadi malu, mukanya bersemu merah. Ia menyingkir dari sinar metu berpengaruh dari Putri itu, terus ia melayani sebagai juga ia bukan lagi menempur Putri Rajanya. Dengan begini bisalah ia melayani Seng Putri. Jago Nepal ini bukan seorang lemah, buktinya lebih dulu daripada ini ia telah menangkan pelbagai pertandingan. Ia bisa bergerak dengan sebat, setiap gerakan pedangnya memperdengarkan suara keras. Akan tetapi di depan ia, Putri itu dapat melayani padanya tak kalah gesitnya, serulingku malah bagaikan terbang menari-nari mengimbangi pedang. Semua penonton menjadi kagum sekali, malah ada yang berpikir, kalau aku menjadi Rakandu, jangan-jangan aku sudah kalah. Selama pertempuran berjalan sekira sepasangan sebatang hiu, Rakandu sudah tiga kali kena di toal ujung seruling. Syukur seruling bukannya pedang, kalau tidak, tentulah ia akan memperoleh tiga liang yang mengucurkan darahnya. Maka lantas ia melemparkan pedangnya, sambil menekuk klutut, ia berkata, Cuan Putri, aku tidak berhasil, aku malu, tetapi kau telah melakukan apa yang kau bisa, berkata Putri, suaranya menghibur. Di dalam pahlawan kita, tidak ada lainnya yang dapat menandingimu. Pantaslah kau menempati kedudukannya komandan pasukan pengiring Seri Baginda mendengar perkataan itu, bukan kepala ngirangnya Rakandu. Ia benar kalah tetapi segera ia memperoleh pangkat. Inilah diluar dugaannya. Bagaimana Agung untuk menjadi congkan dari pasukan Gielinkun? Maka dengan kegirangan ia turun dari panggung. Sekarang gilirannya calon yang kedua. Dirhamsah mau mempertontonkan kegagahannya, begitu namanya disebut, dia berlompat naik. Tinggi panggung ada tiga tombak, tetapi hampir tak nampak kakinya menjejak, dia sudah sampai di atas ring. Dia lantas memberi hormat kepada putri, tetapi dia tidak lantas menghunus pedangnya hanya terus mengawasi seruling putri itu. Putri Nepal berlaku tawar ketika ia berkata, aku tetap akan menggunai serulingku ini. Silahkan kau menghunus pedangmu. Jago Persia itu besar kepala, ia angkuh sekali. Ia pun belum pernah menerima semacam perlakuan menghina, hatinya panas, hampir ia tak sudi memberikan penyahutannya ketika mendadak. Ia pikir, dia menggunai seruling, dia pasti bakal kena terkalahkan olehku. Dengan aku bakal terpilih, peduli apa aku dengan sikap jumawannya ini. Maka ia lantas menghunus pedangnya, dengan suara nyaring ia berkata, kalau begitu baiklah, aku menurut titah tuan putri. Maaf sambil maju setindak, dirham sah membabat lengan putri. Serangan itu hebat. Ketika ia berkelit, putri agak terkesiap hatinya. Ia lantas membalas, menotok ke pundak jago itu. Hebat ilmu pedang pahlawan Persia ini. Pedangnya itu, selain dipakai menikam dan menabas, dapat juga digunai untuk menggaet, seperti biasa dilakukan dengan hong tau kau, ialah gaetan, dalam ilmu silat Tionghoa. Maka itu, ia mendatangkan kekaguman para penonton. Putri Nepal berlaku tenang tetapi lincah. Ia bersilat dengan ilmu silatnya yang ia baru menciptakannya, ialah pengcoan Kiamhoat, ilmu pedang sungai es di antara sorotan matahari, serulingnya berkilauan menyilaukan matu dan mendatangkan hawa adem pula. Maka itu, ia pun mendatangkan kekaguman dari semua calon yang gagal itu. Inilah untuk yang kedua kali Putri Nepal menggunai ilmu silat pedangnya itu. Mulanya ia masih kurang lancar, setengah jam berselang baru ia dapat menggunainya dengan sempurna. Sekarang dirham sah diam-diam menyedot hawa dingin dari mulutnya. Ia tidak menduga yang Putri demikian lihai. Lagi sekian lama, Putri mainkan pedangnya dengan Caroline lagi. Ia bergerak ke segala penjuru seperti tanpa perhatian, bagaikan tidak menggunakan tenaga. Inilah disebabkan ia memakai tenaga lunak, hingga ia nampak menjadi lemah. Melayani Care berkelahi ini, dirham sah kena dipengaruhkan, dia merasa dirinya keteter. Inilah hebat, pikirnya kemudian. Maka ia berteriak, terus ia membacok dengan keras. Ia telah memikir akan menghajar patah serulingku malah di tangan si Nona. Atau, kalau Putri itu tidak dapat menangkis, mungkin jiwanya melayang. Ia sudah tidak menghiraukannya apa-apa lagi, asal ia menang titik. Di bawah ring orang terkejut melihat Care berkelahinya jago persia itu. Dia nampaknya nekat dan kejam. Di antaranya orang yang darahnya panas, lantas mengeluarkan cacian. Meski sudah gagal, mereka ini umumnya bangsa laki-laki dan berkesan baik terhadap Putri. Akan tetapi Tuan Putri tidak menghiraukan serangan dari kematian itu. Bahkan selagi di bawah panggung riuh dengan cacian, di atas ring dirham sah menjerit keras, tubuhnya terlempar jatuh ke bawah panggung yang tingginya tiga tombak. Dia roboh terbanting, terus dia bergulingan, rupanya dia berdajah untuk berlompat bangun. Ketika dia akhirnya berhasil berdiri, mukanya pucat pias, tubuhnya bergemetaran. Putri Nepal melihat ancaman bahaya, sebelum pedang tiba, ia mendahulukan menyerang. Dari dalam serulingnya ia meniup keluar tiga butir pengpok sintan, peluru inti es karena orang berlaku ganas, ia tidak bisa berbuat lain. Ia menggunai tiga butir, lah pikir lawannya tentu dapat mempertahankan diri, siapa tahu, jago persya itu tidak lagi setangguh semula. Dirham sah tidak menyangka bakal diserang senjata rahasia, ia pun lagi bernapsu sekali. Tadi malam ia telah mengeluarkan banyak tenaga, istirahat satu malam belum cukup untuk mempulihkan kesehatannya. Sebab yang ketiga ialah peluru mengenai tepat jalan darahnya, ia terserang hawa dingin yang hebat sekali, yang masuk ah hingga ke ulu hatinya. Maka ia menjerit dan roboh. Ia tidak mati seketika tetapi ia telah mendapat luka berat. Selagi orang masih heran dan terbengong, maka juru acara, sudah mengasih dengar suaranya yang ketiga kali, calon yang terakhir, jago dari Tiongkok, Kui Hoa Seng, silahkan naik ke panggung untuk bertanding pedang dengan cuan puteri dia ini seperti tak hendak mengasih ketika untuk puterinya itu beristirahat dulu titik. Hoa Seng sudah lantas naik dari tangga di samping panggung, ia mendaki dengan perlahan-lahan. Sebenarnya ia bisa naik hanya dengan satu kali lompat akan tetapi ia tak mau membanggakan kepandainya itu di depan cuan puteri. Ia berlaku tenang, akan tetapi ketika mati kedua pihak bentroh, tanpa merasa hatinya tergetar, suatu perasaan aneh menyerang kepadanya, hingga ia berdiam saja. Silahkan menghunus pedangmu puteri Nepal mempersilahkan sambil ia bersenyum. Hoa Seng merasa bagaikan ia baru sadar. Lekas-lekas ia memberi hormat. Tetamu tidak dapat melancangi cuan rumah, maka itu silahkan cuan puteri yang mulai, ia berkata. Begitupun baik, berkata puteri seraya ia melemparkan serulingnya kepada dayangnya seraya ia menitahkan, Wan Ran, ambillah pedang pengpok Hong Kong Kiam 22. Lumarnya salju Himalaya dayang yang disebutkan namanya itu sudah siap, maka itu dia lantas bisa menyerahkan pedang yang diminta itu, pedang inti es yang menyerahkan berikut kotak di dalam mana pedang itu disimpan. Sambil bersenyum, puteri menghunus pedangnya itu, hingga disitu lantas terlihat sinar yang berkilau dan terasa hawa yang dingin. Kejadian itu membuatnya heran semua jago karena mereka merasakan hawa dingin itu. Hoa Seng sudah lantas menghunus juga pedang, yang pun pedang mustika, ketika ia mengibaskan itu, pedangnya mengasih dengar suara angin mengalun. Maka pedangnya itu juga mendatangkan kekaguman sekalian jago tadi. Hingga ada yang mengatakan di dalam hatinya, jikalau aku yang berada di panggung, jangan pula mengadu pedang, hawa dingin itu saja tentulah sukar dilawan, silahkan berkata Hoa Seng setelah melihat puteri sudah siap sedia. Pundanya puteri itu segera juga bergerak, maka pedangnya lantas menyambar si anak muda. Luar biasa cepat pedang itu membabat ke arah batang leher. Hoa Seng terkejut melihat datang-datang si nona berlaku demikian bengis, lekas-lekas ia berkelit dengan gerakannya mega melintang di bukit Cinnia, yang ia terus susul dengan jurus salju menumpuk kota Lankuan, dengan begitu maka bebaslah ia dari ancaman bahaya. Puteri itu tidak berhenti sampai di situ. Ia menyerang pula, ia mendesak. Sambutlah katanya perlahan sesudah ia mendesak terus hingga Hoa Seng mesti main mundur. Anak muda ini merasa bahwa ia seperti ditegur dengan kata-kata halus itu. Mungkin itu disebabkan ia memberi ketika dirinya didesak mundur. Ia menjadi sadar, maka ia berkata di dalam hatinya, jikalau aku tidak memperlihatkan kepandaianku, walaupun benar dia suka mengalah, tapi apa nanti kata semua calon jago dari pelbagai negara yang hadir di sini meskipun aku menang, tentulah kemenangan itu bukan dengan care yang terhormat. Oleh karena ini, ia lantas melayani dengan sungguh-sungguh, hingga ia tidak lagi terdersak, dan dengan kadang-kadang membalas menyerang, ia membuatnya mereka jadi sebanding, masing-masing ada maju dan ada mundur. Putri itu puas, ia bersenyum. Berselang setengah jam, Putri Nepal masih belum kalah. Atau lebih benar, ia belum mau menyerah kalah. Sebab ini, Hoa Seng mesti keluarkan lagi kepandainya. Hebat pertandingan ini, pedang mereka berkilauan, menyilaukan Mete. Semua jago menjadi kagum. Mete mereka kabur. Ada yang tidak dapat membedakan, mana si puteri, mana si pemuda lawannya, saking gesitnya tubuh mereka bergerak-gerak. Hoa Seng bertarung sambil berpikir, coba aku tidak mengenal pengcohan Kiam Hoat, ada kemungkinan aku telah lantas kena dikalahkan, Putri Nepal telah menciptakan pengcohan Kiam Hoat selama ia dan Hoa Seng berada di gunung Nyen Chindang La, dan selama itu, berdua mereka sama-sama memahamkannya. Memang suatu ilmu harus dipahamkan bersama, sebab biar bagaimana, suka ada kelemahannya. Sekarang Hoa Seng melayani ilmu pedang si Nona Agung, ia telah mengenalnya, tanpa menanti si Nona mengalahkan, bisalah ia mendesakkan diri hingga ia menjadi terlebih unggul. Hal ini pun sudah lantas dapat dilihat pelbagai jago yang menjadi penonton. Lewat lagi sekian lama, Hoa Seng lantas melakukan penyerangan membalas. Putri Nepal itu merasakan bahwa perlahan-lahan ia mulai terdesak, maka segera juga ia mengayun tangannya yang sebelah dengan jurusnya Boan Tian Hoa Ie, atau hujan bunga di seluruh langit, dengan sekali pukul, ia melepaskan belasan pengpok Sintan, peluru inti esnya yang melihai. Di dalam hal ini, ia dapat melepaskannya dengan sempurna. Hoa Seng sudah siap sedia, ia tidak menjadi jari. Dengan sebat ia menggunakan lima jeriji tangannya, untuk menyentil setiap peluru yang sampai padanya. Ia pun sekalian berkelit sana dan berkelit sini, menjauhkan diri dari ancaman bahaya itu. Di samping itu, dengan pedangnya tetap ia melayani pedang orang. Setiap peluru es yang kena disentilan tas jatuh terbanting ke lantai panggung dan pecah, berkilau memancarkan sinarnya dan menyiarkan hawanya yang dingin, karena mana banyak jago pada mengundurkan diri supaya terhindar dari hawa dingin itu. Di saat yang genting itu, mendadak Hoa Seng berlompat maju, ujung pedangnya menyontek ke muka lawannya, maka sekejap itu juga cala putri Nepal itu kena dibikin tersontek terbuka. Hingga segera juga suasana menjadi sangat sunyi-senyap. Kalau sebatang jarum jatuh, mungkin suara jatuhnya itu kedengaran. Semua penonton heran dan kagum. Tepat sekali sontekan pedang Hoa Seng, ujung pedangnya tidak mengenai pipi yang putih dan halus dari putri itu. Cuma sebentar orang berdiam, atau segera terdengar gemuruh tempik sorak dari para hadirin. Sudah kesudahannya pertandingan demikian mentajubkan, juga sekarang orang menampak romannya putri itu yang cantik sekali. Jadi orang bersorak-sorai berbareng, untuk liahainya Hoa Seng, untuk cantiknya si putri. Helois si pangeran Yunani lantas saja berbangkit berdiri, dengan sebelah kakinya diletaki di atas kursi, ia segera mementil gitarnya, sebagaimana ia telah berjanji, lantas ya, mengasih dengar lagu pujiannya yang diiringi suara nyanyiannya yang bernada tinggi. Pokok kata-kata dari nyanyian itu adalah syair gembira sebagai berikut, kau telah melintasi puncak tertinggi di dunia, bersama itu kau membawanya impian asmara. Dengan pedangmu kau menyontek cala putri, kau menanam bibit asmara di dalam hatinya. Oh, tusukan pedangmu ini yang hebat, itu melebihkan anak panahnya Cupido nyanyiannya. Helois ini tenggelam di dalam hirup ikutnya tempik sorak orang banyak, tetapi sinar matanya bentrok sama sinar matanya kuiho aseng, sebab si anak muda justru berpaling kepadanya, untuk mengutarakan rasa syukurnya dengan perantaraan sinar matanya itu. Putri Nepal sendiri, sambil bersenyum berkata pada si anak muda, kau telah memenangkan aku tentu saja kata-kata itu ada dua artinya, yang terang ialah menang bertanding, yang tersembunyi ialah menang orangnya titik. Kemudian dengan air muka bersemu dadu, putri itu memberi hormat ke bawah panggung, habis mana ia mengundurkan diri ke belakang Gordon. Menyusul itu mendengunglah suara pengumuman bahwa kuiho aseng lulus dari ujian ilmu silat, hingga tinggal menanti ujian ilmu surat, yang mana akan dilakukan besok. Kalau ujian ini pun berhasil dilewatkan, maka jago ini bakal diangkat menjadi humah, menantu raja. Dengan diiring semua jago pelbagai negara, ho aseng kembali ke gedung tetamu yang menjadi pondokan mereka. Helois sekali lagi memberi selamat kepada sahabatnya ini. Untuk tidak mengganggu, agar si pemuda dapat beristirahat, maka lekas sekali orang pada mengundurkan diri. Selamat malam berkata mereka itu. Tapi ho aseng tidak dapat pulas dengan gampang. Otaknya bekerja keras. Ia memikirkan bagaimana ia bakal mendapatkan dirinya putri Nepal, ia memikirkan juga cita-citanya ketika ia mulai berangkat dari negerinya. Ia ingin mengumpul ilmu silat pelbagai negara, supaya semua itu dapat digabung menjadi satu, menjadi suatu ilmu silat baru, ilmu silat dari partai baru yang ia niat mendirikannya. Sekarang ia telah dapatkan memahamkan ilmu tenaga dalam dari India, ilmu pedang dari Nepal, dari Persia, dari Yunani, dari Arabia juga. Maka semua itu dapat dicampur sama ilmu silatnya sendiri serta pengcohan kiam hoat dari si putri Nepal. Di hari kedua, ujian dilakukan di istana, dengan disaksikan oleh raja. Semua pertanyaan seng putri dapat dijawab dengan lancar oleh ho aseng. Raja menjadi heran sekali. Tentu sekali raja tidak ketahui rahasia yang tersembunyi. Banyak pertanyaan berasalkan kitab yang putri telah mengirimkannya kepada si anak muda, yang mengapalkannya dengan baik, sedang sebagian kecil pertanyaan, ho aseng telah mengetahuinya dari pembicaraannya sama putri selama mereka berkumpul bersama. Adalah di dalam pertanyaan tentang sastra Tionghoa, ho aseng benar-benar memamerkan kepandainya. Guru dalam bahasa Tionghoa di dalam istana pun diberikan ketika untuk mengajukan beberapa pertanyaan, jawabannya semua membuat guru itu kagum, sebab ada juga yang si guru sendiri belum pernah mendengarnya. Baru sekarang Raja Nepal puas. Tepat pemuda Tionghoa itu menjadi menantunya, meskipun orang bukan dari turunan agung. Orang mahir sekali dalam kedua ilmu, silat dan surat, sedang orangnya sendiri, muda dan tampan. Kalah semua calon lainnya. Ho aseng girang bukan main ketika akhirnya Raja Nepal memaklumkan bahwa dia telah lulus dari ujian dan terpilih sebagai huma, hingga hampir ia pingsan saking girangnya itu. Begitu lekas hari pernikahan telah dipilih dan ditentukan, dengan titahnya Raja, ho aseng diberi tempat sementara di Vilraja, istana musim panas, di gunung di depan ibu kota Katmandu. Hari nikah itu lagi tiga hari, bertepatan sama Hari Raja bersukaria setahun sekali yang biasa diadakan di Nepal, ialah pesta tengloleng. Tempo tiga hari itu dirasakan ho aseng seperti tiga tahun. Selama itu ia tidak dapat memikirkan apa kecuali menantikan seng waktu. Maka bagaimana lega ketika tibalah hari yang dinanti-nanti? Upacara suci dilakukan di Bihara Negara, dikepalai oleh pendeta agung, yang memberikan doa restunya. Ketika naskah pernikahan telah dibubuhkan tanda tangan, ho aseng diantar kembali ke istana musim panas. Ia menantikan sampai datangnya seng malam, baru Raja akan mengutus orang menyambut di aki istana, untuk masuk ke dalam keraton di mana dilangsungkan upacara nikah. Hari itu ho aseng merasakan ia bagai bermimpi. Bahkan mimpi pun tak mungkin terjadi. Bukanlah ia telah menjadi huma menantunya Raja Nepal Maghrib itu dan istana musim panas, di mana ada panggung peranti berangin, ho aseng memandang ke bawah bukit. Ia melihat di dalam taman telah digantungkan pelbagai macam tengloleng yang memakai kaca, yang terang dan indah. Juga ada barang hiasan lainnya, yang menambah keindahan. Ketika ia memandang ke ibu kota, di sana pun kota bagaikan api lentera-lentera terhias itu, seperti binatang-binatang berkelap keli. Dari sana samar-samar terdengar lagu-lagu dan nyanyian. Pesta tengloleng ini, untuk Nepal, berbareng menjadi Hari Raja Asmara juga. Di hari itu, setiap rumah memajang rumahnya dengan pelbagai tengloleng, dan setiap pria atau wanita, dengan pakaian pilihannya, pada bersukaria dengan bernyanyi dan menari. Walaupun di dalam bihara-bihara orang turut bernyanyi-nyanyi. Hari Raja tahun ini berbareng sama pernikahan Putri Raja, tidaklah heran kalau pesta dilangsungkan secara meriah sekali, sepuluh lipat lebih ramai daripada tahun-tahun yang biasa. Tidak lama datangnya kereta istana untuk menyambut mempelai. Itulah kereta yang baru ini dipakai menyambut Hoa Seng juga, kudanya pun sama. Bedanya, kalau dulu Hoa Seng diundang untuk mengobati Raja, sekarang untuk menjadi menantu Raja itu. Wakil yang menyambut ialah seorang perwira muda dari pasukan pengiring Raja. Ketika kereta pengantin ini tiba di selat gunung, di sana terdengar suara larinya kuda diberikuti suara beradunya golok dan tombak. Hoa Seng heran. Ia lantas menanya ada terjadi apa. Belum lagi ia mendapat jawaban, karena berhenti dengan tiba-tiba. Segera terlihat datangnya satu barisan penunggang kuda dengan pakaian hitam, dibarengi sama teriakan-teriakan, kami tidak dapat mengijankan orang asing menikah putri kami. Kalau tuan putri menikah dengan dia, tentulah negara kita bakal dirampas. Tidak bisa, tidak bisa. Dia mesti diusir pergi. Mustahil negara kita tidak ada putranya yang laki-laki. Kami tidak menyukai pengantin Tionghoa. Perwira pengantar itu nampak menjadi ketakutan. Celaka, celaka serunya. Kau tidak disukai mereka, mereka merontak. Lekaslah kau lari. Tapi Hoa Seng telah mengambil ketetapan. Aku tidak mau menyingkir. Dia berkata. Kalau kau tidak mau menyingkir, tidak apa kata perwira itu. Aku sendiri tidak dapat menemani kau mengantar jiwa. Lantas dia menggeraki kedua tangannya, untuk menolak roboh si anak muda. Kalau dorongannya tepat, tentulah Hoa Seng terjungkal jatuh dari kereta itu. Tanpa pikir lagi, Hoa Seng menangkis sambil meneruskan menotok, hingga perwira itu pingsan seketika. Justru itu barisan kuda itu sudah sampai dan telah lantas mulai mengurung. Hoa Seng berbangkit, niatnya untuk bicara sama mereka itu, tetapi suara mereka ada sangat berisik. Maka terpaksa ia menyedot napasnya, untuk mengeluarkan suaranya yang dihempos tenaga dalam. Ia berkata dengan nyaring, jikalau benar aku tidak dapat diterima oleh rakyat negeri kamu, pasti aku akan pulang ke negeriku. Akan tetapi sedikitnya aku mesti pergi dulu ke kota raja kamu untuk memperoleh kepastian di sana. Suara itu dapat menindih suara kacau dan berisik itu. Segera terdengar suaranya seorang perwira, kita jangan kasih diri, kita dipedayakan. Dia tentu hendak menemui tuan putri untuk minta dilindungi lantas dia mengangkat tombaknya dan menombak anak muda kita itu. Hoa Seng menyambar tombak itu, untuk dipegang. Aku tidak memikir juga untuk mengangkangi takhtar ajamu, mengapa kamu melarang aku menemui istriku? Dia menanya. Perwira itu gusar sekali. Sia-sia belaka ia menarik tombaknya. Kamu dengar ia menghasut. Dia masih menyebut-nyebut putri kita. Putri kita ialah mustika negara kita, mana dapat kita mengizinkan dia dibawa pergi orang asing. Kata-kata itu besar pengaruhnya, sebagai penyambutan, lantas belasan tombak dan pedang dipakai menyerang Hoa Seng. Melihat ancaman bahaya itu, Hoa Seng menolak tombak yang ia pegang itu dan melepaskannya, maka si perwira lantas terjungkal roboh. Habis itu ia menghunus tengkau kiam, pedangnya yang ia bekal. Dengan itu ia menangkis, gerakannya memutar di sekitar dirinya, maka terdengarlah suara terang-terang berulang-ulang, tanda dari kutungnya pelbagai senjata yang diarahkan ke tubuhnya. Kawanan penyerang itu tidak menjadi jari hatinya meskipun senjata mereka telah dibabat putus. Mereka itu mundur untuk menukar senjatanya, yang lainnya menggantikan maju, guna menyerang terus. Hoa Seng menghadapi kesulitan juga. Itulah hari baiknya, di hari baik itu ia segan berkelahi apapula menumpahkan darah. Ia juga tidak ingin melukai bangsa Nepal sebab itu bisa mendatangkan kesan yang tak diinginkan. Orang tidak mundur karena senjatanya terusak, mereka terus mengepung dengan bergantian maju, karena ini, hampir-hampir ia kena ditikam tombak atau tergores pedang titik. Sedang pertempuran berlangsung, di sana terdengar pula suara datangnya pasukan lain. Hoa Seng kaget hingga ia mengeluh. Kalau terpaksa, ia mesti menerobos keluar atau mengadu jiwanya. Dalam keadaan sulitnya itu, ia mendengar seruan-seruan yang tegas, kami menyambut Humah masuk ke istana. Tentara pemberontak, lekas kamu menyerah untuk ditawan mendengar itu, barulah hati Hoa Seng lega. Jadi tadi ia telah dipedayakan, sedang pasukan penyambut yang tulen adalah yang datangnya belakangan ini. Pula pasukan penyambut ini jauh berjumlah lebih besar dari barisan penunggang kuda berseragam hitam itu. Mereka itu bertempur tidak lama, lantas kaum pengacau itu dapat dihentikan pengacauannya, bahkan semuanya kena ditawan. Segera setelah itu, kepala pasukan penyambut itu mendatangi Hoa Seng, untuk menyambut secara resmi. Dialah Gielin Kun Cong Koan, pemimpin dari pasukan pengiring raja, bahkan dialah Rakandu. Pertemuan ini menggirangkan kedua pihak. Terima kasih Hoa Seng mengucap. Aku telah ditolong Tuan Putri, aku telah diberikan jabatanku ini, berkata. Rakandu. Budi itu sangat besar, meski tubuhku hancur lebur, belum tentu aku dapat membalasnya. Huma, aku menyesal atas kelambatanku ini, hingga kau menjadi mendapat kaget. Sebenarnya aku bersyukur sekali yang Huma tidak menegur padaku, sebenarnya, akulah seorang tidak berharga, berkata Hoa Seng merendah. Aku telah dijodohkan dengan Tuan Putri, aku merasa itulah kurang tepat, maka itu tidak aheranji kalau mereka ini menentangi aku. Aku malu untuk berdiam lebih lama pula di dalam negara kamu ini, tidak demikian, Huma, berkata Rakandu yang lantas meneruskannya dengan perlahan, Huma gagah dan pintar, kau pula mulia hati, bukan saja orang-orang gagah dari pelbagai negara tunduk kepadamu, juga bangsaku sendiri, di dalam seratus ada sembilan puluh sembilan yang menyambutmu dengan girang, semua memujikan keberuntungan Tuan Putri. Tentang kawanan pengacau ini, merekalah orang-orangnya pangeran kita. Sebenarnya pangeran itu telah mengajaki aku untuk aku turut dalam usahanya ini, berpura-pura menerima baik, diam-diam aku lantas pergi melaporkan kepada Seri Baginda, sekarang barulah Hoa Seng jelas. Sekarang aku memohon pertimbangan Huma, Rasandu berkata pula. Bagaimana dengan kaum pengacau ini? Baiklah hal mereka diberitahukan Seri Baginda atau jangan Hoa Seng pikir, kalau perkara dibikin panjang, mungkin terbit huru hara. Maka ia menjawab, peristiwa telah terjadi, baiklah disudahi saja. Tentang mereka ini, kau dapat memutuskannya sendiri. Menurut aku baiklah mereka tidak dihukum, selagi mereka ini bicara, ke situ ada datang satu rombongan lain yang kecil. Itulah si putra raja, pangeran yang licin dan ambekannya besar. Dia keras melarikan kudanya. Kapan dia melihat Hoa Seng, lantas dia kata, aku dengar terjadi gangguan di tengah jalan. Adakah Huma Kagetoh? Tidak apa-apa sahut Hoa Seng, tenang sikapnya. Ada beberapa serdadu mencoba mengacau, tetapi mereka sudah kena ditawan paduka Pemimpin Pasukan Pengiring Seri Baginda Raja. Terima kasih pengeran itu memandang wajah pemuda itu, yang tenang seperti biasa, ia tidak dapat membadai hati orang. Ia lantas menoleh kepada Rakandu untuk berkata, kali ini kau telah mendirikan jasa besar, pastilah Seri Baginda akan menghadiahkan dan menaiki pangkatmu. Aku tidak mengharapi kenaikan pangkat, sahut Rakandu merendah, aku hanya mengharap semua bekerja sama, guna melindungi negara agar negara seterusnya aman. Santausa, pangeran itu tertawa dingin. Aku pun mengharap kau mendapat sambutan baik dari rakjat negeri, kata ia pada Hoa Seng kepada siapa ia berpaling pula. Dengan begitu, kau pun akan puas, terima kasih untuk pujian kau ini Hoa Seng mengucap. Pengharapanku sama dengan pengharapan paduka pemimpin pasukan pengiring Seri Baginda ini sampai di situ, mereka melanjuti perjalanan. Tiba di dalam kota, rakyat dalam jumlah seperti lautan manusia menyambutnya dengan gembira, dengan nyanyiannya, dengan tariannya. Begitu melihat kereta huma, mereka bertepik sorak bagaikan guntur berisiknya. Jumlah mereka demikian banyak tetapi dengan rapi mereka lantas membuka jalan. Benar perkataan Rakandu barusan, Hoa Seng berpikir memandangi rakyat banyak itu. Benar-benar mereka menyambut baik padaku, dengan perlahan sekali kereta dikasih berjalan menuju ke istana. Di dekat situ ada banyak rakyat, yang merupakan satu barisan besar, yang menyambut dengan suaranya alat-alat tetabuhan mereka, sambil mereka bernyanyi tinggi, angin malam dari malam ini istimewa harumnya. Di harian asmara, siapakah yang tidak bergembira kami menyambut kau, tetamu yang melintasi Everest. Maka selanjutnya, kau dan kami ialah sekeluarga. Cuan Puteri dan Houma telah terikat jodohnya. Gunung Himalaya diikat dengan sutra merah. Katmandu Pakhia, Tiongkok dan Nepal, selamanya bersaudara. Hoa Seng sangat tertarik hatinya, ia bersyukur sekali hingga ia mengeluarkan air matanya. Ia memandang Pangeran Nepal dan berkata, pujian kau tadi telah berbukti sekarang. Terima kasih kepada rakyatmu. Ya, Tiongkok dan Nepal selamanya bersaudara parasnya Pangeran Pucat, sepatah kata pun tak keluar dari mulutnya. Ia malu berbareng panas hatinya. Sebenarnya dengan pengacauan barisannya tadi hendak ia membuatnya hati Hoa Seng dingin, supaya Hoa Seng mundur sendirinya, ia tidak menyangka rakyat negeri justru begini berkesan baik terhadap orang asing ini, mereka itu menyambut kegembira pilihannya Putri mereka. Di dalam istana, Hoa Seng paling dulu menghadap raja, yang memberi puji selamat padanya, habis mana dayangnya Putri, Wan Ran, dengan membawa lentera indah, memimpin dia masuk ke keraton, terus ke kamar pengantin. Di dalam kamar ada dipasang lilin yang panjang serta dupa yang harum. Hoa Seng merasakan ia seperti bermimpi, ia mengawasi Putri dengan mati mendolong, sampai sekian lama, tidak dapat ia membuka mulutnya. Putri sendiri pun berdiam saja. Tiba-tiba terdengar suara tertawa di luar kamar, tertawa geli. Segera dikenali, itulah tertawanya Wan Ran, yang mengintai di lubang pintu. Hoa Seng bagaikan tersadar. Maka sekarang ia mendapat lihat kamar diatur dan dihias seperti kamar Tionghoa. Di tengah-tengah ada sepasang lian, tulisannya Putri sendiri yang memakai nama Hoa Giyok. Setelah membiarkan suaminya memandangi kamarnya itu, Hoa Giyok tersenyum, terus ia mengajak Seng suami pergi ke jendela, untuk sambil berendeng memandang gunung Himalaya dengan puncaknya yang bersalju, agar salju itu menjadi pelambang bahwa hati mereka berdua telah dilumarkan menjadi satu. Tak dapat dikatakan lagi puasnya hati mereka berdua lima tahun kemudian pada suatu malam, Putri Hoa Giyok bersama Kui Hoa Seng telah berlalu secara diam-diam dari istana, meninggalkan negara, untuk berdiam di gunung Ngincindanglah, di mana di Tianou, atau Telaga Teng Rhinor, mereka mendirikan istana estamat guna mengikuti terlebih jauh. Kami harap para pembaca sukalah membaca buku cerita penerbitan kami yang berjudul Pengcoan Tian Li, atau Bidadari dari Sungai Es.